Perjodohan Busur Kemala Jili 17 Sebenarnya Kim Kong tak usah takuti bunga asura tak peduli bunga itu beracun, akan tetapi barusan melawan Beng Sintong ia telah menguras tenaga dalamnya, biar bagaimana, bunga itu menyebabkan ia lesu juga, maka itu ia tidak menampik pemberian obat itu. Berbareng dengan itu, melihat suasana, ia menduga akan bakal terjadinya sesuatu yang hebat. Ia pula tak usah malu mendapat obat dari seorang yang terlebih muda usia dan martabatnya, sebab ialah seorang pendekta tua dan berilmu yang tak menghiraukan lagi soal tingkat derajat. Ketika itu orang-orang kosan pihaknya Beng Sintong maju dari segala arah mendekati Lai Senglem. Tan Tian Oe dan istrinya maju juga sebab mereka melihat Senglem merampas pedangnya Keng Tian, hingga Nona itu dipandang sebagai lawan juga. Leng Xiaocu yang tiba paling dulu, dengan hultim, kebutannya, ia lantas menerjang. Ia datang dari arah belakang, dengan begitu ia jadi mengebut punggung si Nona. Ialah jago dari Chuan Chin Pei, di dalam rombongannya itu, kecuali Beng Sintong, ia yang paling lihai, walaupun demikian, dalam keadaan seperti itu, ia tidak menghiraukan lagi ia main bokong atau tidak. Kebutan itu, begitu ia mengerahkan tenaganya, lantas menjadi kaku seperti jarum. Lai Senglem mendapat tahu ada serangan dari belakang, ia memutar tangannya untuk menangkis ke belakang menangkis sambil membabat. Leng Xiaocu sudah menyerang terus maka beradulah senjata mereka. Hebat kesudahannya itu. Kebutan kalah kuat, ujung kebutan kena terbabat kutung. Tapi, lebih dulu daripada itu, ujung kebutan sudah melibat pedang, hingga Senglem merasakan tekanan yang berat. Inilah karena ia kalah tenaga dalam dan juga sudah memandang ringan kepada si imam. Karena itu, ia segera mengerahkan tenaga dalamnya, dikumpulkan di ujung pedang, dari itu pedangnya lantas dapat meloloskan diri dari libatan dengan memapas kutung ujung kebutan yang melibat itu. Leng Xiaocu terkejut dan menyesal. Ia sebenarnya ingin merampas pedang si nona, tidak taunya gagal dan kebutannya yang tangguh itu justru terusakan. Senglem panas hati. Ia memutar tubuhnya ke samping ingin ia melakukan penyerangan membalas, akan tetapi ia melihat tibanya yang cekau, dan Kim Jitsian serta lainnya, terpaksa ia mesti menghadapi mereka itu. Sepasang alis Kim Kong Taisu terbangun. Ia menghadapi Leng Xiaocu, ia berkata tawar, Leng Xiaocu, kau lihai sekali. Marilah, mari lo olap menyambut kau, supaya nona le dan yang si cu dapat menguji kepandaian mereka, Leng Xiaocu terperanjat. Maaf dia kata seraya dia mengundurkan diri, sebab tak berani dia melayani pendeta ini. Leng Senglem tertawa dingin. Baiklah imam hidung kerbau ia kata, mengejek. Kau bebas selagi begitu, nona ini sudah lantas menggeraki pedangnya menangkis serangannya yang cekau, hingga pedang orang terkutung dua, menyusul mana, Toya Lui Tianpang dari Kim Jitsian tersentuh juga hingga melekah sedikit. Kim Jitsian kaget, ia lantas mundur. Yang cekau maju saking terpaksa. Ia telah terluka, dengan memakai obat Pou Tian Koh, ia sembuh dengan cepat, walaupun demikian kesehatannya belum pulih hantronya maka ia kurang gesit. Ketika Senglem menendang, ia kena dibikin terjungkal. Dengan cepat Lui Senglem lolos dari kepungan, tapi sekarang ia menghadapi Tian Oe suami istri. Ia memandang mereka sambil membuka match lebar-lebar, sembari tertawa, ia kata, kamu pun datang kemari. Ia berkata sambil menyimpan pedangnya, untuk berlompat maju dengan dua tangan kosong menangkap tangannya masing-masing suami istri itu. Tian Oe dan Ye Upeng bukan sembarang orang, tetapi dibanding dengan Nona Le, mereka terpaut jauh. Tanpa berdaya, tangan mereka kena dicekal si Nona sebelum mereka keburu menghunus senjata mereka, bahkan mereka tak dapat berkutik. Kenglem melihat kejadian itu, dia berteriak-teriak, celaka. Celaka. Nona Le, kenapa kau pun menempur sahabat-sahabatnya Kim Tai Hiap, belum berhenti suaranya kacung ini, Le Senglem sudah tertawa, kedua tangannya melepaskan cekalannya. Ia kata nyaring, dengan memandang kepada Kim Tai Hiap, aku pun memberikan dua butir obat kepada kamu. Tian Oe dan istrinya tercengang, mereka cuma bisa melihat Nona itu memasuki obat ke dalam mulut mereka, setelah mana si Nona mendorong perlahan seraya berkata pula, Nah, pergilah kamu di luar dugaan, mereka telah ditotok senglem, sembari didorong itu, mereka dibebaskan. Di waktu didorong, mereka terhuyung sedikit, tempo mereka dapat berdiri tetap, Nona itu sudah pergi jauh. Sebenarnya Tian Oe dan Ye Upeng terpengaruh bunga Asura, jikalau tidak, tidak nanti mereka dengan begitu mudah dipermainkan senglem, mereka hanya tidak tahu tentang pengaruh bunga hantu itu. Sekarang, setelah makan obatnya si Nona, kesegaran mereka pulih dengan lantas. Mereka malu sendirinya. Malu sebab mereka tak berdaya. Mereka pun heran mendengar suara orang yang memandang kepada Kim Tai Hiap. Bukankah Kim Tai Hiap itu Kim Siyeye? Benarkah Siyele masih hidup? Apa yang semua telah terjadi? Jalannya cepat sekali. Mulanya muncul bunga hantu, lalu le senglem, lantas dia dikalahkan Beng Sintong, di lain pihak dia mengalahkan Leng Xiao Ju, Kim Jit Sian dan lainnya, selama mana dia juga memberikan obat kepada Kim Kong Tai Su dan Tian Oe suami istri. Setelah itu, dia mencoba menyingkirkan diri. Dia menganggap Sintong terlalu gagah, maka ingin ia berdamai dengan Siyeye. Beng Sintong bersikap aneh. Ia tidak mau mengejar senglem, ia berdiri diam mematung. Tong Sian Siang Jin melihat segala apa, diam-diam dia memperhatikan jago Siulo Imsat Keng itu. Metu Sintong bersinar tajam, ia seperti lagi berpikir keras. Entah apa yang ia pikirkan. Selagi mengawasi Sintong itu, keandahan siapa membuat ia curiga, tiba-tiba Tong Sian Siang Jin mendengar banyak tindakan kaki lagi mendatang, datangnya sangat cepat. Ia terperanjat hingga ia kata dalam hatinya, dari mana datangnya begini banyak orang lihai menurut taksiannya, jumlah mereka itu dua atau tiga belas orang. Mendadak terdengar teriakannya Beng Sintong, bagus, ya, kamu juga datang Tong Sian Siang Jin menoleh ia melihat datangnya serombongan orang, yang semuanya mengenakan baju kuning. Mereka itu muncul dengan tiba-tiba dari antara gombolan rumput. Sembari lari mendatangi, mereka itu mengasih dengar pekek mereka saling susul. Dan ketika mereka sampai di gelanggang, mereka lantas menyerang kalang kabutan, siapa saja berada di dekat mereka, tak peduli orangnya Sintong atau rombongan Bin Sanpei. Yang menjadi kepala ialah seorang tua dengan muka merah yang tubuhnya tinggi dan besar. Dia bertangan kosong tetapi dia telengas sekali, dia menhajar kepala orang sampai batok kepalanya pecah remuk. Begitulah telah roboh tiga murid Bin Sanpei, dua murid Ngobi Yepei serta dua muridnya Beng Sintong. Sin Inlong ketua Cheng Sia Pei segera maju, untuk menghadang. Dengan tindakan Tian Lo Peo ia dapat tiba, di depan orang tua muka merah itu, bahkan ia lantas menyerang dengan pedangnya, dengan satu jurus dari ilmu pedang Liapin Kiam Hoat. Si muka merah itu lihai. Dia dapat berkelit dari serangan itu, juga dari serangan susulan yang kedua kali. Maka itu dia lantas ditikamu untuk ketiga kalinya. Hanya waktu ujung pedang hampir mengenai tenggorokan orang, mendadak tangannya Inlong yang mencekal pedang itu turun sendirinya, seperti yang terkena ilmu sihir, tak ada tenaganya lagi. Si muka merah sendiri, dengan kegesitannya, sudah mencelat ke samping terus ke belakang jago Cheng Sia Pei ini, maka di situ dengan leluasa sekali ia dapat menghajar punggung lawannya itu. Tubuh Inlong lantas terhuyung tiga tombak. Syukur untuknya, ia masih mencoba berkelit, kalau tidak, yang kena terhajar mungkin batok kepalanya seperti korban-korban yang lainnya itu. Alucun Chia berseru nyaring, dia lompat ke depan si muka merah itu, sambil memegat dan menyerang dengan sebelah tangannya. Dia mengarah ke batok kepala dengan niat menghancurkannya. Si muka merah menangkis. Kedua tangan mereka beradu keras sekali. Hebat Alucun Chia, ia menyebabkan lawannya mundur tiga tindak. Lebih hebat si muka merah ini. Alucun Chia mengasih dengar seruan tertahan, lantas ia menyingkir. Seorang berbaju kuning hendak menghalangi, ia mendorong roboh orang itu, setelah mana ia lari turun gunung. Melihat kaburnya pendepak itu, semua orang heran. Orang tahu dia kuat dan liahai sekali. Tadipun dia mengalahkan Tai Hiong Siansu dari Xiao Lim Sie. Di samping ilmu silat, dia mengerti ilmu yoga dengan baik. Sekarang, hanya dengan satu bentrokan dengan si muka merah, dia lantas kabur. Kenapa maka orang heran dan bertanya-tanya diri sendiri? Cuma Tongkeng Tian, yang berada paling dekat, dapat melihat tegas. Habis bentrokan itu, muka Alucun Chia menjadi hitam seperti arang dalam sekejap saja. Maka jago Tian San ini, dalam herannya, berkata dalam hati, dia pasti telah terkena racun. Hanya, racun apakah itu yang demikian hebat tapi ia tidak takut. Ia lantas mengeluarkan dua butir pelpek lengtan, yang ia serahkan pada pengcoh antian liah sambil berkata, kau makan ini. Mari kita tempur dia. Ketika itu liah seng lem terlihat lompat ke depan si muka merah untuk menghadang, seraya ia berkata keras, ha, konco jahat dari Beng Lawako Ai. Kau sudah mencuri kita pektok chinkeng milik keluarga ku, sekarang kau berani muncul di sini dan berbuat jahat kata-kata itu ditutup dengan satu serangan. Si muka merah mengibaskan tangan bajunya yang panjang, lantas terlihat mengepulnya asap yang berwarna lima macam. Itulah motok san, bubuk lima racun-lima racun yang paling berbisa. Seng lem kenal racun itu, ia berkelit, sembari berkelit, ia menabas. Kali ini ia berhasil. Tangan baju si muka merah terbabat putus. Melihat demikian, si muka merah tidak berani mendesak. Di matanya seng lem terbayang peristiwa celaka yang menimpa keluarganya dulu hari itu. Ketika itu, ia masih dalam kandungan ibunya. Ia mengetahui duduknya peristiwa dari penuturan ibunya itu. Juga ibunya cuma tahu musuh besar keluarga mereka ialah Beng Sintong seorang. Namanya seorang musuhnya yang lainnya, ibu itu tak dapat cari tahu. Selagi Sintong mengganas, kawannya itu bekerja sendiri. Iyalah dia menggeretak buku-bukunya keluarga leh. Ibunya seng lem tak mau banyak mulut mencari pencuri kitab itu, dikhawatir Sintong nanti bercuriga. Di luar dugaan seng lem, pencuri itu sekarang muncul di sini, dia dikenali sebab dia menggunai bubuk racun itu, bahkan dia lebih kejam daripada Sintong. Sepuluh teranglah si muka merah ini hendak membasmi orang-orang kedua pihak. Beng Sintong pun mengajukan diri. Dia tertawa dingin, dia lompat melewati kepala banyak orang untuk dapat sampai kepada pemimpin rombongan orang-orang berbaju kuning itu. Si orang tuamu kamerah melihat orang datang, dia kata, bagaimana ji kalau lagi sekali kita bekerja sama orang akanku serahkan padamu, pedangkah serahkan padaku, tengah dia berkata-kata itu, tongsian siang jin juga sudah turun tangan. Ketua siau limpe ini menimpuk dengan serenceng mutiaranya, yang terdiri dari 108 butir, yang menyambarnya dengan berpencaran, mirip dengan jala tertebar. Beng Sintong, yang menjadi sasaran, tertawa berkaka. Milik perseorangan yang terakhir dari si Hwasyo tua pun dikeluarkan di akata seraya. Dia berlompat tinggi, untuk berkelit, sedang kedua ujung tangan bajunya dikibaskan menggulung, hingga 7 atau 8 bagian mutiara itu kena dibikin tak berdaya. Meski dia bergerak sangat sebat dan lihai, toh ada mutiara yang menghajar jalan darah Yongchoan di kakinya, jalan darah Sinteng di batok kepalanya, serta jalan darah Jihie di iganya. Semua serangan itu tidak membahayakan dia yang tangguh, tetapi dia toh mesti turun ke tanah, untuk menaruh kaki. Hanya sekarang tak dapat dia tertawa lebar seperti barusan, bahkan dia membungkam. Lai Seng Lam tidak kalah dari Beng Sintong dalam ilmu ringan tubuh, ia pun tidak bersikap seperti orang Sibeng itu. Tak kalah serangan dimulai, ia mendahului berlompat menyingkir, untuk terus lan turun, sembari lari terdengar suaranya, Terima kasih untuk bantuan Siang Jin. Untuk membalas budi maka aku pun hendak membukai jalan untuk pihakmu. Kata-kata ini dibarengi dengan ditimpukinya senjata rahasianya, yaitu peluru api, maka juga rumput di situ kena terbakar, hingga dengan begitu habislah semua pohon atau bunga asura yang tadi pada mekar. Benar baunya beracun itu tak terhapus bersih akan tetapi sedikitnya, karena racun diserang racun, kekuatannya menjadi berkurang banyak. Beng Sintong maju terus, segera dia sampai di depan si orang tua muka merah. Dia lantas mengasih dengar tertawa mengejek dan memperlihatkan Roman menyeringai yang bengis. Bagus, seobon bok ya dia kata nyaring. Kiranya kau belum mampus. Dan sekarang kau hendak membasmi semua orang rimba persilatan tak terkecuali aku. Hektometer Hektometer apakah kau kira dengan mengandali bunga hantu itu dapat kau malang melintang kau keliru? Dengan begitu kau memandang aku terlalu enteng orang tuamu kamerah itu, yang dipanggil seobon bok ya, juga tertawa menghina. Kau tentunya tidak menyangka bahwa aku dapat datang kemari untuk membuat perhitungan kita 23 tahun yang lalu, bukan iya kata. Hektometer Hektometer Apakah kau kira setelah berhasil mempelajari siulo imsat keng lantas kau dapat menjegoi sendiri di kolong langit ini? Kalau begitu, kau terlalu terkebur pada 23 tahun yang lalu itu, ketika seobon bok ya bersama Beng Sintong menyerbu keluarga leh, mereka dijuluki Bulim J.O.K., si dua jahat rimba persilatan. Ketika itu seobon bok ya masih kalah dalam hal ilmu silat begitu pun mengenai racun, maka ingin ia melebihkan Sintong. Iyalah yang menyelidiki tempat kediaman keluarga leh, lalu ia mengajak Sintong bekerja sama menyerbunya. Ia memerlukan kawan sebab ia sendiri tak ungkulan mengalahkan orang yang mau diserbu itu, yang ia tahu liahai luar biasa. Dengan penyerbuan itu, maksudnya yang utama ialah merampas kitab ilmu silat keluarga leh penyerbuan dilakukan di waktu malam yang dipilih, selagi rembulan tidak muncul dan angin bertiup keras. Seobon bok ya mempunyai bunga hantu, ia pakai harumnya bunga itu untuk membuat lesu semua penghuni rumah. Bunganya itu ia telah bikin menjadi hio, dari itu ia menggunainya dengan membakar hio istimewa itu. Keluarga leh mempunyai pektok cingkeng, kitab seratus racun, di dalam kitab itu ada tertulis hal bunga asura jelas berikut khasiatnya, akan tetapi mereka tak sempat mencari pohon bunga itu. Sebabnya mereka lagi hidup bersembunyi, mereka takut kepergok musuh, tak berani mereka keluar dari lembah persembunyiannya. Turun-temurun mereka hidup menyendiri, sampai 200 tahun lebih. Obat peninggalannya Lekong Tian, karena lewatnya Seng waktu yang lama, sudah habis kekuatannya kecuali hanya beberapa rupa. Karena asura sukar dicari, tak terpikirkan keluarga itu bahwa lain orang akan mendapatkannya untuk dipakai menyerbu mereka. Hebat kesudahannya Kero memikir keluarga itu. Demikianlah ketika Sobun Bokya bersama Beng Sintong datang menyerbu, lebih dulu mereka jadi korban keracunan asap Hiyo Asura, hingga mereka menjadi separuh pingsan atau separuh lingelung, sampai ilmu silat mereka pun hampir tak dapat digunakan lagi. Penghuni rumah yang berjumlah 30 orang lebih, semua habis dibinasakan Beng Sintong, kecuali seorang wanita yang sedang hamil, ialah ibunya Seng Lem. Selagi Beng Sintong melakukan pembunuhan itu, Sobun Bokya sendiri repot mencari kitab warisannya keluarga Le itu. Setelah berhasil penyerbuannya, itu dua sahabat ini yang bekerja bersama dengan erat lantas mengandung cita-citanya masing-masing. Dengan mendadak Sobun Bokya membokong Beng Sintong. Dia menyerang dari belakang dengan goloknya yang telah dipakaikan racun. Tatkala itu Beng Sintong sudah letih, Bokya percaya bacokannya bakal merampas jiwa orang. Terkaannya itu nyata meleset. Kegagahannya Sintong jauh melebihkan kekosenannya. Benar Sintong telah kena dilukai tapi sebelumnya racun bekerja, dia sudah bisa menghajar kawan yang curang itu dan merampas kitabnya keluarga Le itu. Pada itu waktu Beng Sintong sudah melatih sempurna ilmu tangan kosong Kim Kong Chianglek, dia telah menghajar Sobun Bokya hingga orang terluka otot nadinya yang dinamakan Sam Chiao. Sobun Bokya lantas kabur. Dia tidak dikejar untuk lantas dibinasakan. Sintong menduga dia tak bakal hidup lewat daripada tiga hari. Ia sendiri lagi keracunan, perlu ia mengobati dirinya. Ia tidak menyangka, Sobun Bokya tidak mati, sedang ketika itu, Bokya kabur dengan pektok cinkeng. Demikian berselang 23 tahun, hari ini mereka bertemu di Gunung Binsan dengan sama-sama masih hidup, bahkan Sobun Bokya dengan sepak terjangnya itu yang telengas. Selama 23 tahun itu, Sobun Bokya sudah membaca dan memahamkan pektok cinkeng. Setelah mengerti, ia mencari pelbagai macam bahan obat dan membuatnya. Mengenai pohon Asura, ia juga mempelajari kero menanamnya, hingga ia ketahui baik bagaimana itu harus ditanam, berapa lama tumbuhnya sampai keluar bunga, bahkan ia berhasil menanamnya juga di tanah yang iklimnya hangat. Begitulah ia telah tanam pohon racun itu di Gunung Binsan itu dan tepat bunganya mekar di harian Beng Sintong menempur rombongannya Cho Kim Jiye. Ia menanam beberapa ratus pohon, ia pencar itu di dalam gombolan rumput hingga orang sukar melihatnya. Setiap pohonnya berbunga 10 biji, maka itu jumlahnya bunga jadi ribuan, maka juga bisa dimengerti, harumnya menjadi luar biasa. Satu hal tak diduga Sobun Bokya, ialah halnya Beng Sintong berhasil mendapatkan kitab warisannya Kiao Pak Beng. Dengan begitu ia menjadi tidak mendapat tahu bahwa lawannya ini tetap tangguh luar biasa, kepandayan ia tinggi 10 lipat. Karena itu, belum-belum ia sudah menjadi jari. Beng Sintong sudah lantas menyerang. Sambil menyerang itu dia berseru. Tidak kepalang tanggung, dia lantas menggunai serangan Siulo Imsat Keng tingkat ke-9. Seabon Bokya tidak mau menyerah dengan begitu saja. Ia menggunai ngotok san, bubuk lima rupa racunnya yang paling berbisa itu, yang berwarna mirip biang lala, yang berupa seperti kabut hendak menutupi musuhnya itu. Beng Sintong tidak takut, mendadak ia berseru keras, meniup bubuk itu, yang lantas buyar seperti disapu badai. Berbareng dengan itu, tangan mereka berdua bentrok satu dengan lain. Seabon Bokya mengasih dengar suara tertahan, lantas tubuhnya menggigil seperti ia diserang penyakit malaria. Sebenarnya masih beruntung untuknya, Sintong belum pulih kesegarannya akibat pertempurannya melawan Kim Kong Tai Su. Jikalau tidak, ia pasti akan menderita lebih hebat, atau mungkin jiwanya akan melayang. Sintong juga turut menderita. Tangannya seabon Bokya beracun. Telapakan tangan Sintong memperlihatkan bintik-bintik merah, tanda dari bekerjanya racun. Tangan itu kaku, seperti kehabisan tenaga, sampai sukar untuk dikasih bergerak. Tapi Sintong lihai, hatinya tabah, diam-diam ia mengerahkan tenaganya, untuk mengusir racun itu, sambil berbuat begitu, ia menyerang dengan tangan kirinya. Di pihak Bokya, dua orang kawannya yang berbaju kuning maju menghadapi jago siulo imsat keng ini. Yang satu dengan berani menangkis serangan itu. Yang lainnya lantas menonjok ke dada dengan menggunai ilmu silat lohan kun dari siau limpei. Sintong merasa ia seperti digedor martil besar. Akan tetapi orang Sibeng ini mempunyai hokte Sintang, ilmu pelindung diri yang mahir, di dalam tempo sejenak, ia dapat menutup dirinya. Tinju si baju kuning menerbitkan suara buk yang nyaring. Kaget si baju kuning itu, akan tetapi percuma saja, berbareng kaget, tubuhnya terpental mundur. Dengan kesehatan luar biasa, Sintong telah menghajarnya. Dia roboh dengan luka parah, yaitu sebelah tangannya terlepas dan muntah darah. Sintong memperoleh kemenangan, tak urung ia heran. Itulah sebab ia melihat musuh-musuhnya yang pada roboh itu, tidak ada satu yang mati. Inilah bukti di samping tenaganya sudah berkurang, semua lawan pun sangat tangguh. Ia juga merasa dadanya sedikit nyeri. Inilah hebat, ia berpikir. Nyata semua orangnya Sobun Bokya ini lihai sekali. Siapakah mereka kenapa aku tak mengenal walaupun seorang jua dari manakah Sobun Bokya mendapatkan mereka ini? Kenapa mereka kesudian di perintah orang si Sobun ini? Selagi berpikir demikian, Sintong merasa sulit untuk merobohkan semua orang berbaju kuning itu. Bukankah di situ pun ada Sobun Bokya, yang sangat berbisa itu? Bukankah di situ juga ada Tong Sian Siang Jin, yang ia malui sebagai seorang cerdik dan licik? Ia lantas mengetahui tindakan apa yang ia mesti ambil. Ialah menyingkir dulu dari gelanggang adu jiwa itu. Dan begitu berpikir, begitu ia bekerja. Lantas ia memberikan isyaratnya kepada kawan-kawannya, untuk mereka itu mengangkat kaki. Ia sendiri memberi contoh, bersambung, catatan 6, halaman 454. Kisah masa muda Lusunio, Fang Eng dan Fang Lim dapat diikuti dalam cerita Kang Ou Sam Liyah Hiap, Tiga Darah Pendekar 7, halaman 477. Kisah Lekong Tian dan Kiao Pak Beng dapat diikuti dalam cerita Lian Kiam Hang In, kisah pedang bersatu padu. Sedangkan kisah kematian Lekong Tian ketika berusaha membalas dendam pada Tio Tan Hong, diceritakan dalam cerita Hong Lin Kiam, Pendekar Pemetik Harpa 8, halaman 482. Kisah Guru Kim Siai Le, Tok Liyong Chun Chia, dapat diikuti dalam cerita Kang Ou Sam Liyah Hiap, Tiga Darah Pendekar 9, halaman 565. Orang-orangan dari kuningan, Tokak Tong Jin, adalah senjata yang dipakai Lekong Tian. Bakalian Kiam Hang In, kisah pedang bersatu padu 10, halaman 645. Pengcoan Tian Lie termasuk Angkatan Tua Lui Chin Chu, Butong Pei. Hal ini karena dia adalah murid Butong Pei dari garis Tuit Heng. Kakek Pengcoan Tian Lie, Kui Tiong Beng adalah murid tidak langsung dari Tuit Heng, Sin Leong Chu yang mewakili Tuit Heng mengajar Kui Tiong Beng. Hal ini dapat diikuti dalam cerita Tian San Chit Kiam 11, halaman 739. 9. Kitab Racun Pektok Chin Keng mempunyai riwayat tersendiri. Awalnya kitab ini adalah milik perguruan Chit Im Kau. Karena Kiao Pak Beng tidak bisa mencapai tingkat tertinggi dari Siulo Imsat Keng, dia mencari jalan memunahkan hawa dingin dengan racun panas. Maka ia merampok kitab Pektok Chin Keng dari Chit Im Kau Chu. Akhirnya, karena keturunan Kiao Pak Beng Musnah, maka kitab ini jatuh ke tangan pengurus rumah tangganya, Ko An Ke, yaitu Lekong Tian, lalu setelah itu turun-temurun menjadi kitab pusaka keluarga Lie. Cerita selengkapnya dapat diikuti dalam kisah Lian Kiam Hang In, kisah pedang bersatu padu. Jilid tiga dua belas orang berbaju kuning itu berpencaran, tak dapat mereka lantas mengumpul diri, lantaran mereka pun di jori terhadap Sintong, tidak ada yang berani pergi mengejar. Tak sudi mereka satu lawan satu, buktinya dua lawan satu, yang dua ialah kedua kawannya kena terlukakan. Dua belas orang itu sungguh asing. Bukan melainkan Beng Sintong yang tidak kenal mereka, juga pelbagai ketua partai dalam rombongannya Cho Kim Jiye. Satu saja tak ada yang mengenalnya. Setelah berlalunya Beng Sintong, So Bon Bok Ya masih belum mau berhenti dengan penyerbuannya itu. Mereka menghampirkan orang-orang yang berkumpul paling banyak, untuk menghajarnya. Mereka juga tidak hanya menggunai tangan kosong, mereka memakai golok atau senjata rahasia yang beracun. Jumlah rombongannya Cho Kim Jiye ada 300 jiwa lebih, semua mereka itu, kecuali pelbagai ketua dan beberapa di antaranya, telah terserang harumnya bunga asura, keadaan mereka menyedihkan sekali. Rata-rata mereka berkepala pusing dan mati berkunang-kunang, tenaga mereka hampir habis, maka juga, diamuk kawanan orang berbaju kuning itu, banyak yang roboh luka dan terbinasa. Tong Sian Siang Jin melihat suasana buruk itu, ia lantas memberikan titahnya untuk pihaknya mengundurkan diri. So Bon Bok Ya menelan sebuti robat, dengan itu ia melawan gengguan hawa dingin dari Siulo Imsat Keng akibat serangannya Beng Sintong tadi, setelah itu ia ajak tiga orang berbaju kuning untuk mengejar. Menampak demikian, Tong Sian Siang Jin meloloskan jubahnya yang gerombongan, begitu penyerbu datang dekat, ia merabu dengan jubahnya itu. Keempat orang itu roboh semua, So Bon Bok Ya sendiri sampai jungkir balik. Kim Kong Tai Su gusar, ia pun merobohkan seorang berbaju kuning. Dua orang baju kuning yang sudah datang dekat lantas mundur sendirinya. Tong Sian Siang Jin bersama Kim Kong Tai Su, Tong Keng Tian suami istri, Ek Tiong Bo, Cho Kim Jie, Shin Ing Long dan Tai Pai Sian Su, memecah diri dalam empat rombongan, mereka masing-masing melindungi satu rombongan untuk menyingkir dari tempat berbahaya itu. Mereka mengambil jalan di tempat yang tadi dibakar habis oleh Le Seng Lem. Keadaan kacau tapi mereka menyingkir dengan rapi. So Bon Bok Ya menyerukan kawan-kawannya, lebih banyak kita bisa membinasakan terlebih baik, tetapi mereka yang kabur, tak usahlah dikejar mendengar itu. Orang-orang berbaju kuning itu lantas menyerbu sisa rombongannya Beng Sintong. Satu pada lain, mereka itu saling berseru selaku isyarat melakukan penyerangan. Kebit Hoat Su menjadi panas hati. Dia memapaki dua orang berbaju kuning, lantas dia berseru nyaring. Itulah deruman singa dari ilmu saya Chu Hao Kang. Kaget dua orang itu, mereka memutar tubuh dan lari kabur, telinga dan hidung mereka mengucurkan darah sebab tak sanggup mereka mempertahankan diri dari getaran deruman itu. Tubuh mereka pun menjadi lemas. Atas itu sejumlah pendeta lama lantas turut Kebit Hoat Su menyingkir. Saabon Bokya memberi obat kepada dua kawannya itu. Ia membekal obat bubuk kengsinsan yang mujarab. Kemudian ia maju untuk merintangi yang lainnya. Dari orang-orangnya Beng Sintong itu, yang tinggal ialah mereka yang kepandainya masih rendah, yang lainnya dapat kabur turun lebih dulu. Syukur Saabon Bokya tidak mengejar Kenbit, kalau tidak sulit pendeta itu. Derumannya itu tak dapat dilakukan berulang-ulang, sebab yang pertama itu saja sudah melemahkan sekali tenaga dalamnya. Di antara orang-orangnya Beng Sintong, ada dua anak muda yang lari ngawur. Mereka lah Tio Eng Hoa dan Tio Eng Bin, dua cucu dari Cho Kim DJ, yang telah terpedayakan jago. Si Lo Im Sat Keng itu. Sejak dilahirkan, belum pernah mereka itu menyaksikan pertempuran hebat demikian macam, mereka ketakutan hingga semangat mereka seperti terbang pergi. Mereka pun takut sebab guru mereka sendiri sudah kabur terlebih dulu. Selagi mereka kabur, Kie Siao Hang melewati mereka, lalu di belakang mereka terlihat dua orang berbaju kuning lagi mengejar. Kie Siao Hang lari terus teranpa menoleh, sebentar saja dia lenyap dari matanya dua adik seperguruan itu. Dua orang berbaju kuning itu memburu terus. Ketika tiba saatnya kedua anak muda itu bakal mati dengan batok kepala hancur lebur, mendadak terdengar bentakan, tikus, kau berani dan bentakan itu dibarengi dengan terlihatnya sinar terang yang berhawa dingin yang mencar di depan dua pengejar itu. Itulah Keng Tian dan istrinya, yang muncul dengan tiba-tiba. Mulanya pengcoan Tian Liye menimpuk dengan peluru inti es, habis mana, ia dan suaminya terus menghadang, hingga dua saudara Tio terlindung di belakang mereka. Keng Tian kehilangan pedang Yuliong Kiam, ia sekarang mencekal sebatang pedang biasa, Ceng Kong Kiam, meski demikian, ia masih dapat bersilap dengan baik sekali, dapat ia mengimbangi pengpokhan Kong Kiam, pedang istrinya. Mereka berdua juga sudah makan pekelengtan, peliang terbuat dari soat lian, teratai salju, mereka tak takuti lagi harumnya Asura. Mereka tak usah bertempur lama untuk menyudahinya. Setelah beberapa geberak, dengan ilmu pedang mereka yang bersatu padu, mereka berhasil memukul mundur musuh mereka, hingga mereka terbabat kutung masing-masing lengan kanannya. Setelah itu, sesudah masuki pedangnya ke dalam sarung, keng Tian sambar dua saudara Tio di tangan kanan dan kirinya, buat dibawa menyingkir dari medan adu jiwa itu. Pengcoan Tian Liye mengikuti di belakang, guna cegah pengejaran musuh. Kawanan baju kuning itu tidak berani mengejar keng Tian. Mereka jari melihat sepasang pria dan wanita itu demikian gagah. Mereka juga jari untuk peluru inti esinyonya, yang mereka tak tahu apa adanya. Umumnya mereka tak sudi menjadi korban seperti dua kawannya itu yang kehilangan sebelah tangannya. Keng Tian berdua berhasil menyusul rombongannya, dengan lantas ya serahkan Eng Hoa dan Eng Bin kepada Cho Kim Jiye. Ketua Bin San Pei itu gusar sekali. Binatang dia mendamprat. Kamu mempunyai muka untuk menemui aku. Kenapa kamu tidak mau ikut ke gurumu itu? Dia mengangkat Liong Tau ke Aitung, tongkatnya yang berkepala naga untuk menghajar. Sabar, Chi Yang Bun Su Chi Ek Tiong Bo menjegah. Mereka masih muda dan belum tahu apa-apa, baiklah mereka diberi ampun. Dua saudara itu berlutut, sambil menangis mereka minta-minta ampun. Sebenarnya Kim Jiye sangat menyayangi kedua cucu itu, tetapi di depan orang banyak, ia mesti memegang kehormatan, maka itu, setelah bujukannya Tiong Bo, baru suka ia memberikan keampunannya. Sekarang sempatlah orang memeriksa, maka itu ketahuan mereka yang terbinasa atau lenyap berjumlah 87 orang, yang luka parah 76 orang, yang luka enteng lebih banyak lagi. Kim Kong Tai Su menghela nafas. Tidak disangka sekali pertempuran ini berkesudahan begini rupa, kata ia, Mas Gul. Baik pihak kita maupun pihak sana, kerugiannya hebat sekali, namanya Sog Boon Bokia telah aku dengar pada 30 tahun dulu, berkata Ek Tiong Bo, hanya kawanan orang berbaju kuning itu, tak seorang juga yang aku kenal. Kekalahan kita ini bukan kekalahan di tangan Beng Sintong, hanya di tangan kawanan orang asing itu. Sungguh di luar dugaan, di dalam rombongan ini, Pang Chu Ek Tiong Bo, dari Kaipang yang paling luas pendengarannya, ia tidak ketahui rombongannya Sog Boon Bokia itu, maka yang lainnya tak usah disebutkan lagi. Tong Sian Siang Jin berdiam sekian lama, baru ia berkata, Beng Sintong gagah luar biasa, loolap liat, kecuali Tong Tai Hiap suami istri, di Tiong Goan ini mungkin tak ada lain orang yang dapat menandinginya. Sekarang muncul rombongannya Sog Boon Bokia ini, itu berarti tambahnya nasib celaka rimba persilatan. Maka aku pikir baiklah kita pergi dulu ke kelentingku, untuk berobat dan beristirahat, sekalian kita mencoba mengusut halnya rombongan orang-orang berbaju kuning itu sambil di lain pihak kita mengundang Tong Tai Hiap turun gunung, guna mengajaknya berikhtiar menghadapi kawanan itu. Kelenting Siow Lin Siye itu tak terpisah jauh dari Bin San, di sana pun masih ada ratusan pendeta yang pandai silat, kuil itu tempat yang tepat untuk mereka singgahkan. Maka itu, sarannya Tong Sian memperoleh kesetujuan umum. Cuma Cho Kim Jai seorang yang berdiam dan alisnya mengkerut. Cho Chiang Bun, tanya Tong Sian, yang melihat kedukaan orang itu, apakah kau memikirkan adik seperguruanmu yang muda itu mukanya ketua Bin San P itu menjadi merah. Hatinya kena dibadesi pendeta. Benar, sahutnya, mengaku. Kawanan baju kuning itu datang secara begini rupa, aneh sekali, dari itu aku khawatir mereka pun telah memecah orang untuk pergi ke biara. Chie Ho A tak sadarkan dirinya, jikalau dia terjatuh ke dalam tangan mereka itu, bagaimana kesudahannya nanti bagaimana malu aku terhadap Lu Koui Koui Kim Jai. Ingat segala perbuatannya terhadap Chie Ho A, tanpa ampun lagi ia sudah mengusir dan memecat muridnya Lu Sun Yau itu, sedang nona itu membelai partai dan sekarang membela mati. Ia menjadi menyesal dan berduka sekali. Sekarang ia ingat bahwa Chie Ho A itu murid tunggal dari Koui Koui Nya Silu itu. Berbareng dengan menghawatirkan Chie Ho A, ia menghawatirkan juga beberapa orang Butong Pei yang terluka. Dapatkah Fang Lim melindungi mereka itu jikalau begitu, baiklah kami berangkat lebih dulu, Tong Keng Tian dan istrinya mengajukan diri, begitu pun Lui Chin Chu. Tong Xiao Hiap bertiga suka pergi, itu bagus berkata Tong Sian Xion Jin. Keng Tian lantas bersiap. Tunggu sebentar Tong Sian mencegah tiba-tiba. Coba kita lihat dulu, siapa itu yang datang, tepat itu waktu, orang mendengar siulan yang lama. Mendengar suara itu, Keng Tian menjadi girang. Ia mengenali suara Ie atau bibinya itu. Ia kata, itulah mereka yang kembali di lain pihak, ia mengagumi liahainya telingasi pendeta tua. Hanya sebentar, orang lantas melihat munculnya serombongan bayangan. Hari sudah tengah malam makan tetapi rembulan bersinar terang jernih, hingga segala apa nampak tegas. Itulah benar Fang Lim serta rombongannya. Lui Chin Chu, Tong Keng Tian dan Peng Coan Tian Liye berseru girang tetapi cuma sebentar. Yang lain-lainnya pun turut merasa heran. Fang Lim datang bersama sembilan murid Butong Pei tanpa Li Kim Buye, Cheong Tian dan Kok Chi Yehoa Fang Lim telah memondong Kok Chi Yehoa sampai di biara. Yang pertama ia lakukan ialah menotok nona itu, untuk menyadarkannya. Ia menggunakan ilmu totok tai chong hiat kang hu, yaitu ilmunya pendeta lama merah dari Tibet, yang biasanya dapat dipakai membebaskan pelbagai macam totokan jalan darah. Tapi, terhadap nona kok, totokan pembebasan itu tidak ada hasilnya. Maka ia menjadi heran dan berkhawatir. Benerlah di luar langit ada langit lainnya, pikir dia. Totokannya Beng Sin Tong ini tak dapat aku punahkan, dengan begitu, walaupun aku belum menempur sendiri padanya, dapat sudah dibilang bahwa aku telah dikalahkan dia. Tidak bisa lain, sekarang aku harus menanti kembalinya Tong Sian Sian Jin, ia mungkin dapat menolong Chi Yehoa. Lantas Fang Lim memernahkan Chi Yehoa di sebuah kamar dan memesan Li Kim Wee berdua Chi Yong Tian menjagai, ia sendiri terus pergi mengobati semua murid butong pih yang terluka itu. Kim Wee memanggil Chi Yehoa berulang-ulang, ia bawa mulutnya ke telinga nona itu. Sia-sia saja. Chi Yehoa tidak mendengar, dia tidak menyahuti atau membuka matanya. Maka ia menjadi berkhawatir hingga ia menangis. Kasihan Nci Kok, katanya. Menurut Tong Sian Sian Jin dia tidak terluka, kata Chi Yong Tian, dia cuma tak sadarkan diri, kalau sebentar Sian Jin tiba, tentu dia dapat dibikin mendusin. Maka itu baiklah sumoai jangan berduka, kau mana tahu hatiku kata Kim Wee. Eh, aku ingin Nci Kok lantas mendusin. Banyak yang aku hendak tanyakan padanya. Dalam beberapa tahun ini aku sangat kesepian, tak dapat aku mencari seorang juga yang dapat aku ajak bicara dari hati ke hati, parasnya Chi Yong Tian Guram. Dengan paksakan diri ia tertawa dan kata, sungguh aku mengagumi Nci Kok kau ini. Belum lama kau kenal dia tetapi kau sudah anggap dia sahabatmu satu-satunya yang mengenal dirimu. Benarlah, setiap orang ada jodohnya masing-masing, jodoh itu tak dapat dipaksakan Kim Wee. Nampak heran. Suko, kau tahu apa dia? Tanya. Aku kata setiap orang ada jodohnya sendiri dan jodoh itu tak dapat dipaksakan, Chi Yong Tian menjawab. Umpamakan kita berdua saja. Kita bergaul semenjak masih kecil, terus sampai sekarang kita sudah dewasa, akan tetapi di matu kau, aku tak dapat disamakan dengan Kok Chi Ye Ho A. Chi Yong Tian tidak pandai bicara, kata-katanya ini terpaksa keluar dari mulutnya, terdesak oleh rasa hatinya. Ia sebenarnya berduka dan menyesal, pedih hatinya. Kim Wee cuma ingat si Ye Le, ia melupakan segala apa, sekarang ia mendengar suaranya kakak seperguruan itu, baru ia menginsyafi hati orang. Ia berdiam. Angin malam membawa datang harumnya bunga. Sinar rembulan pun molos dari antara daun-daun di luar jendela. Sinar itu bagaikan mengintai mereka berdua. Jernih cahaya si putri malam menyinarkan muka putih dan halus dari Kim Wee, paras yang bersorot dadu. Chi Yong Tian tunduk, tak berani ia mengawasi adik seperguruan itu. Kim Wee terus berdiam, matanya memandang keluar jendela. Su Heng, aku tahukah sangat memperhatikan aku, sesaat kemudian tiba-tiba ia berkata kepada si pemuda, karena itu, aku sangat bersyukur terhadapmu. Justru kita bergaul bersama sedari kecil hingga besar ini, aku telah memandangkah sebagai sanak. Tidak ada orang yang dapat menggantikan kau dan aku pun tidak memikir untuk mencari lain orang untuk dibandingkan denganmu. Tapi terhadap encik kok, aku mempunyai pandanganku sendiri. Aku menyukai dia, aku mengaguminya, aku pun merasa kasihan. Su Heng, kau, kau mengertikah aku mengerti, sahut seng Su Heng, perlahan, wajahnya guram. Cuma, cuma-cuma apakah si nonat tanya? Pemuda itu menghela nafas. Ah, sudahlah, lebih baik tak usah dikatakan, katanya, lesu. Kau telah ketahui hatiku, itu sudah cukup, Kim Wee menyebut Chie Hoa, Chie Hoa, sebenarnya hatinya maksudkan si Aie. Chiong Tian dapat menebak itu. Ingin pemuda ini menyebut bahwa orang yang sudah mati tak nanti hidup pula, akan tetapi karena si pemuda tak menyebut langsung nama orang, ia tidak leluasa mengatakannya jelas. Pikiran Kim Wee menjadi kalut. Sunyi di sekitar mereka. Tiba-tiba, kata-kata yang mereka tidak berani menyebutnya itu, mendadak keluar dari mulutnya Kok Chie Hoa. Chie Ie. Chie Le, demikian suara sangat perlahan dari nona Kok. Kim Wee mendengar itu tegas sekali, ia terkejut. Enci, bangun ia berkata cepat seraya menggoyak tubuh orang, lah terkejut hingga ia tak dapat memikir lainnya daripada segera mengasih bangun nona di hadapannya itu. Chie Hoa tidak bangun, ia cuma menggidik tubuh. Kembali terdengar suaranya yang perlahan sekali, ngelindur Chie Le. Chie Ie, jangan tinggalkan aku. Oh, ya, yang bersih itu bersih, yang kotor, kotor sendirinya. Kau, kau benar. Kau, jangan kau pergi, hati Kim Wee bercekat. Dengan lantas ia menotok jalan darah lenghu dari nona itu seraya ia menanya, Enci kok, apa kau bilang inilah aku didampingmu. Kau menyangka aku siapa, tubuh Chie Hoa bergerak seperti menggigil, terus matanya ditutup, sedang tadi ia membukanya mendelong. Ngelindurnya itu pun lantas berhenti. Kim Wee kaget. Ia menotok untuk menyadarkan, sebaliknya ia membuat orang lupa ingatan pula. Tadi Fang Lim telah menotok Chie Hoa, totokan itu tidak menyadarkan lantas pada si nona akan tetapi toh bekerja juga, membikin asabat tergerak. Setelah berselang sekian waktu itu, Chie Hoa sadar bagaikan bermimpi, ia merasa ada orang yang berkesan paling dalam-dalam hatinya, orang yang senantiasa ia mengingatnya. Totokan Sintong bertentangan dengan totokan ilmu lurus, itulah sebabnya kenapa totokan Kim Wee berakibat sebaliknya daripada apa yang diingin pemudi ini, membuat Chie Hoa bukannya mendusin hanya menjadi tak ingat suatu apa lagi. Kim Wee bingung dan menyesal, ia sangat berduka. Ia menjublak saja. Selagi ia berdiam itu, ia mendengar suaranya celangtian. Pemuda itu kata, aku mengira Kang Lem si banyak bacot ngoceh saja, kiranya dia, dia benar, Su Heng, tanya si pemudi, Su Heng, kau kata apa Kang Lem, dia, apa dia bilang, Kang Lem bilang semasa hidupnya si Ye Ye, si Ye Ye sangat baik terhadap Chie Hoa, sahut Ciong Tian, bahwa selama pertempuran di Binsan dulu hari, si Ye Ye sudah mebelai sangat nona itu. Maka itu, nampaknya, sampai sekarang Chie Hoa tak dapat melupai si Ye Ye. Ah, sayang, sayang orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat hidup pula, ah, sudahlah kata si nona. Sudah, jangan sebut-sebut pula itu, jangan sebut-sebut pula itu, tapi ia hanya berdiam sedetik, lantas ia menanya, sebenarnya peristiwa di Binsan itu peristiwa bagaimana sekarang ini orang telah mati satu, dan hidup satu, buat apa menimbulkan pula peristiwa itu kata si pemuda. Ya, memang benar, lebih baik kita jangan menyebut-nyebutnya pula, tidak, tidak demikian kata Kim Bwe. Mereka berdua sahabat-sahabatku yang paling karib, segala apa mengenai diri mereka, ingin aku mendapat tahu, maka itu kau, kau bicaralah pemelaan si Ye Ye terhadap Chie Hoa di Binsan itu diketahui oleh rimba persilatan, cuma Kim Bwe sendiri yang belum mendapat tahu, karena terhadapnya semua itu dirahasiakan. Sekarang timbul ngelindurnya Chie Hoa itu, Kim Bwe jadi tertarik hati. Chiong Tian didesak, ia lantas pikir, jikalau aku menuturkannya, mungkin peristiwa itu akan membuat dia berhenti memikirkan si Ye Ye, mungkin hatinya lantas menjadi legat, maka ia memberikan penuturannya, akan akhirnya menambahkan, bukankah pada 4 tahun yang lalu itu pernah kau mendengar dari Kang Lam halnya orang pergi ke Gunung Lawasan mencari tahu perihal Kim Si Ye Ye katanya ketika itu dia telah bersiap sedia bersama Kok Chie Hoa pergi berlayar di laut, hanya entah kenapa, kejadiannya dia berangkat bersama si Nona Sile, dari siapa kau dengar hal ini Kim Bwe tanya setelah ia berdiam sekian lama dengan mendengaris saja. Ah, sahut si anak muda, apakah ibumu belum pernah memberitahukannya kepadamu? Sengaja pemuda ini menanya demikian meski ia tahu Fang Lim memang menyembunyikan segala apa mengenai si Ye Ye terhadap anak darahnya itu. Ia pikir sekalian bicara bolohlah ia mengatakannya, untuk membuat pemudi ini benar-benar melupakan Tok Chiu Hong Kai yang aneh sifatnya itu. Biarlah si Nona menderita sebentar, nanti toh dia melupakannya untuk selama-lamanya. Luar biasa adalah Lee Kim Bwe. Setelah mendengar semua itu, ia tak menjadi seperti apa yang diterkasih pemuda. Ia cuma berdiam saja. Baru kemudian dengan suara sedih ngoceh sendirian, Encikko, aku cuma tahu aku harus dikasihani, siapa sangka kau justru harus terlebih dikasihani daripada aku. Aku masih mempunyai ibu, masih mempunyai saudara seperguruan, kau sebaliknya, kau telah kehilangan dia, sekarang kau tidak mempunyai lain orang siapapun juga. Ah, kenapa orang mati tak dapat hidup kembali? Kenapa orang mati tak dapat hidup pula aku? Aku percaya dia akan suka mendengar perkataanku, supaya dia dan kau jangan berpisah untuk selama-lamanya, Nona ini sangat polos. Tak dapat dia melupakan cintanya yang pertama. Akan tetapi setelah dia mengetahui Ciehoa menyintai Siaieh seperti tidak menyintainya, bukannya dia jelus atau cemburu, sebaliknya dia berkasihan terhadap Nona Siko itu. Malam itu malam tanggal 15, rembulan besar dan bundar mencapai batasnya, cahayanya menembusi cabang-cabang pohon berikut daun-daunnya. Kim Wee berdiam memandangi sinari yang permai itu. Ia berdiam bagaikan patung. Suasana pun tetap sunyi. Ciong Tian mengawasi dengan berdiam saja. Ia dapat menenangkan hatinya. Tapi tiba-tiba ia melihat air mat mengetal dari kedua matanya si Nona yang bagaikan patung dewi itu. Ia heran, ia menduga-duga. Apa si Nona pikirkan si Eieh yang tak dapat hidup pula atau Ciehoa yang seperti mayat itu Ataukah ada lain orang lagi atau ia menangisi dirinya sendiri Apa sebenarnya dipikirkan Kim Wee Eie Nona ini lagi memikirkan pengalamannya 4 tahun yang lalu Ketika ia dikurung Beng Sintong di dalam kamar batu. Itulah saat pertemuannya yang pertama kali dengan Kok Ciehoa, Nona yang sekarang rebah tak berdaya dihadapannya ini. Begitu ia berbicara dengan Ciehoa, hati mereka menjadi seperti satu. Mereka merasa sangat cocok satu dengan lain. Dengan jujur Ciehoa tak menyembunyikan rasa hatinya terhadap si Eieh, Nona itu menunjukkan dia pergi ke laosan akan menyusul pemuda itu, dan kemudian bersama Tantian Oe, mereka menolonginya. Ia ingat waktu mereka berbicara dari hal si Eieh, matanya Ciehoa mengombeng air. Ia menyangka Ciehoa berduka untuk dirinya. Sekarang ia mengerti, kedukaan Ciehoa itu sama seperti kedukaannya sekarang ini. Si Eieh lah yang dipikirkan. Hanya itu waktu, Kim Cieieh masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Ketika itu Ciehoa mempertahankan diri menderita, tak bersangsi dia memberitahukan Kim Wee halnya Cieieh itu. Ketika itu beda adalah senglem yang mendustainya. Mengertilah ia sekarang, supaya ia teramprok dengan si Eieh, Ciehoa suka berkorban. Sinar rembulan menyoroti Ciehoa, yang terus rebah tak berkutik. Di metu Kim Wee, dia seperti lebih jernih daripada si putri malam. Encih, ia memanggil, pelahan, hatinya pedih. Kasihan, kasihan, dia telah meninggal dunia. Dengan dia, dimaksudkan si Eieh. Sumoai, Ciong Tian berkata, Kau, kau, aku tidak menangis, sahut Kim Wee cepat. Ia bertindak ke jendela untuk mementangnya lebar-lebar. Ia menyedot hawa segar, guna melegakan hatinya. Diam-diam ia pun menepas air matanya. Pengah memandang keluar itu, mendadak nonali terperanjat, Ia seperti melihat bergeraknya suatu bayangan orang di antara cabang-cabang pohon, yang bergerak dengan tiba-tiba. Hanya sekejap bayangan itu lenyap. Si Eieh ia memanggil, keras suaranya. Hanya sedetik itu, ia ingat Tok Ciu Hongkai. Malam tetap sunyi, rembulan indah, bayangan tak ada. Kim Wee mendolong, hatinya bekerja. Sumoai, Ciong Tian menanya, kau, kau melihat siapakah ia menanya tetapi ia lari ke pintu, memukanya dan terus lompat keluar. Di sana ia tidak melihat apa juga. Mungkin mataku kabur, kata Kim Wee perlahan, dia, dia mana dapat hidup pula, Ciong Tian melawan kedukaannya, ia memaksa tertawa. Kau dan dia sahabat-sahabat karib, katanya, karena aku menyebut-nyebut dia, kau lantas teringat akan dianya, lantas kau memikirkannya, tidak aheran apabila bayangannya pun berpeta di hadapan matamu. Aku mau pergi kepada ibuku, kata Kim Wee. Aku merasa sedikit takut. Barusan Nci Khoa ngelindur, mungkin dia sudah mulai mau sadar, maka itu baiklah ibu menotoknya pula, baiklah aku yang pergi, kau menemani di sini, kata si pemuda, ia belum menutup mulutnya, mendadak ia merasa ada yang meniup samping telinganya, meniup dengan perlahan sekali, lah menjadi kaget. Justeru itu, Kim Wee berseru tajam, seperti orang yang kaget dan ketakutan. Dalam kagetnya, Ciong Tian berpaling, lah memang sudah bertindak keluar, juga si Nona, yang bertindak belakangan. Ketika ia melihat kepembaringan, ia menjadi kaget luar biasa. Itulah pemandangan yang membuat si Nona menjerit. Kamar mereka kosong, tak ada orang di situ, juga tidak tubuhnya Cie Hoa, yang tadi rebah berdiam saja dengan didampingi mereka. Kim Wee menjublak sebentar, lantas ia lari ke dalam. Juga si anak muda. Lihat ini seru Ciong Tian. Ini pintu, di samping pembaringan ada sebuah pintu kecil, tadi pintu itu tertutup, ketika si anak muda menarik membukanya, palangannya sudah tidak ada di tempatnya. Maka teranglah orang masuk dan keluar dari pintu itu, untuk menculik Cie Hoa. Siapakah orang itu dialihai sekali? Dia dapat menculik secara demikian cepat. Di dalam kamar itu tak ada bekas-bekasnya juga. Lantas muda-mudi ini lari keluar, untuk memburu. Rembulan terang, tak ada lain orang di situ. Cuma kesunyian yang menguasai jagad. Inilah mereka mengerti. Mereka telah menduga, tak nanti mereka mendapati Cie Hoa serta penculiknya itu. Pengah mereka ini berdiri diam, seng angin membawakan harum bunga yang terasa harum luar biasa. Mereka menoleh dan mengawasi. Ingin ketahui, dari mana datangnya bau harum itu. Keduanya lantas melihat, tak terpisah jauh dari mereka, ada tiga bocah pohon kembang, pohonnya tak tinggi tetapi bunganya besar sebesar mangkuk, warnanya merah dan putih, nampak sangat segar. Mereka tidak kenal pohon bunga itu. Bagaimana ini kata Ceng Tian? Heran. Kenapa kepalaku rasanya pusing seperti habis minum arak eh? Mengapa aku merasa lesu mendadak Kim Bwe eh menghunus pedangnya? Siapa tanyanya keras? Pertanyaan itu mendapat jawaban dalam rupa bayangan dua sosok tubuh yang lompat keluar dari belakang gunung-gunungan, lalu terlihat tegas, yang satu dan dan sebagai opsir tentera, yang lainnya berbaju kuning. Dan si opsir segera tertawa nyaring. Kedua bocah, jangan kamu lari katanya. Kemudian dia meneruskan kepada kawannya, kedua bocah ini besar fadahnya untuk kita. Elo oce eh, jangan ganggu jiwa mereka enak dia bicara, dia seperti menganggap sepasang muda-mudi ini sebagai benda dalam sakunya. Kim Bwe gusar sekali, lantas ia menikam. Opsir itu bersenjatakan sebatang cambuk kulit, dengan itu ia menangkis sekalian mencoba melibat pedang si nona, berbareng dengan itu, Ciong Tian pun menyerang. Kim Bwe mau meloloskan diri, ia menolak pedangnya dengan tipu silat meluncurkan tangan menolak perahu. Kaget opsir itu. Inilah di luar dugaannya. Luar biasa, sesudah mencium harum bunga-bunga hantu si nona masih demikian gagah. Pula ujung pedangnya Ciong Tian sudah menobloskan ujung bajunya sebab tak keburu dia menarik pulang cambuknya, hampir ujung pedang itu mampir pada kulit dagingnya. Si baju kuning menyaksikan itu, dia tertawa dan kata, benar liahai ilmu pedang Tian San Kiam Hoat sambil berkata itu, dia menyerang dengan tangan kosong. Angin dari tangannya itu membawa bau yang harum sangat. Ciong Tian terhuyung, hampir tak kuat dia menancap kaki. Di samping bau harumnya itu, tolakan si baju kuning kuat sekali. Ia lantas melawan dengan menggunai ilmu pedang sumeru besar, salah satu ilmu pembelaan diri dari ilmu pedang Tian San Pei. Dengan itu ia seperti menutup dirinya dengan pedangnya itu. Si baju kuning liahai akan tetapi, dengan bertangan kosong, tak dapat dia lekas-lekas memperoleh hasil guna merobohkan atau membekuk lawannya. Si Opsir juga sementara itu telah berhasil meloloskan cambuknya. Untuk ini dia memerlukan bantuannya si baju kuning siapa, di satu pihak mendesak Ciong Tian mundur, di lain pihak ia menyempok mental pedang si nona. Untuk itu ia menggeraki kedua tangannya kiri dan kanan. Menggunai kesempatan Ciong Tian terdesak, si Opsir berlompat ke belakang orang, untuk menghajar dengan cambuknya itu, hingga punggungnya si pemuda terkena juga, sampai bajunya robek dan pada punggung itu kedapatan tapak balan yang panjang. Li Kim Bwe terkejut, ia menjadi gusar, maka ia maju pula. Ketika itu si Opsir menjerit keras, tubuhnya mencelat, sebab Ciong Tian yang besar, sudah memakai pundaknya sebagai sasaran ujung pedang. Kim Bwe menikam, ia menikam tempat kosong. Di lain pihak ia kaget melihat tangan si baju kuning menyambar lengannya. Ia kaget sebab ia merasai gerakannya menjadi ayal. Jangan khawatir si nona mendengar suaranya Ciong Tian di dekat telinganya. Kau membaliki belakangmu kepada belakangku pemuda itu berlompat mendekati nona, yang ia lihat ayal tidak keruan-keruan itu. Kemudian ia menarik tangan si nona, untuk berkelahi bersama. Ia bertempur dengan mati-matian karena ia melihat kedua musuh itu tangguh sekali. Ia pun mengubah siasat, dari menjaga diri menjadi menyerang. Walaupun sepasang muda-mudi itu lihai, si baju kuning masih dapat tertawa. Aku mau lihat, bocah-bocah, sampai berapa lama kamu dapat bertahan dia kata. Peklau Te, kau juga jangan terburu napsu ingin lekas-lekas membereskan mereka Ciong Tian dan Kim Bwe melawan terus. Tetap mereka menempelkan punggung mereka, agar tak ada musuh yang membokong. Mereka saling merasakan tersalurnya hawa hangat dari tubuh masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, mereka dapat bekerja sama dengan erat. Semenjak tadi, Li Kim Bwe seperti mengenali si Opsir, setelah mendengar suaranya si baju kuning, mendadak ia. Ingat orang I alah Pak Lian Kie, Hutong Nia atau komandan muda dari pasukan Jilim Kun. Dulu hari itu orang Sipa ini pernah muncul di Gunung Binsan, maka heran dia berani muncul pula di saat orang lagi berkumpul dalam jumlah besar. Selagi bertempur itu, Kim Bwe juga heran untuk ibunya. Kenapa ibu itu tidak segera muncul? Mustahil dia tak tahu adanya pertempuran itu. Kenapa ibu itu diam saja dalam perimbangan, kegagahannya Pek Lian Kie tak ada di bawahan Kim Bwe, sebaliknya si baju kuning mengatasi mereka semua. Pula ruginya untuk Kim Bwe dan Cheong Tian, mereka sudah menyedot harumnya bunga asura, hingga tenaga mereka menjadi berkurang sendirinya. Dua kali lagi tangan Cheong Tian terhajar cambuk, sampai lengannya itu luka matang biru. Kim Bwe lantas berteriak memanggil ibunya, tetapi sia-sia belaka teriakannya itu. Fang Lim tak juga muncul, pula tak ada jawabannya. Ketika si nona mengulanginya beberapa kali tanpa hasil, ia menjadi bingung. Ia jadi bertambah lemah. Dengan berteriak-teriak itu, ia kena sedot pula harumnya bunga. Sekarang ia merasa kepalanya pusing dan matanya berkunang, tubuhnya menjadi letih, hingga ia tak dapat bersilap dengan sempurna. Bahkan lantas samar-samar ia mendengar tertawanya si baju kuning, yang juga berkata nyaring. Roboh. Robohlah bagaikan terkena ilmu sihir, benar-benar ia lantas roboh tak sadarkan diri. Cheong Tian terkejut karena ia kehilangan senderan tubuhnya. Ia menoleh cepat. Sumo ai, kau, tanyanya. Tak dapat ia meneruskan pertanyaannya. Justeru ia berpaling itu, lawannya menotok padanya. Tepat itu waktu, dari arah depan terdengar suaranya Fang Lim, akan tetapi sudah terlambat, muda-mudi ini sudah tidak dapat mendengar lagi, hingga mereka tidak dapat memberikan jawaban. Fang Lim tak segera muncul sebab ia pun, terhadang lawan yang lihai, yang melebihkan Pek Liang Kie dan si baju kuning ini. Tibanya Liang Kie itu dapat diketahui nyonya si Fang ini. Ia tengah bersama diketika ia mendengar suara berkersek perlahan di atas genting. Dengan lantas ia pergi keluar untuk melihat. Ia mendapatkan orang menuju ke arah barat di mana ada lauteng perpustakaan. Ketika orang lompat ke atas pohon, ia melihat cukup tegas orang itulah mengenali orang ialah pecundangnya selama di Gunung Binsan. Kiranya kau, binatang pikirnya, dan ia pun bersenyum. Kau bernyali besar berani datang kemari. Apakah kau hendak melakukan pencurian karena kau menyangka wihara ini sedang kosong? Jika lo ia mau, mudah Fang Lim membekuk Liang Kie. Sebenarnya ia sudah memetik daun untuk menimpuk dengan ilmu silatnya, huihoatekiap, atau menerbangkan bunga, memetik daun. Mendadak ia mengubah pikiran, binatang ini komandan muda Gie Lim Kun. Mau apa dia datang kemari? Baik aku mengintai dulu, untuk mendapat kepastian dia mempunyai konco atau tidak. Dia perlu dikuok lagi berpikir itu. Ia melihat satu bayangan berkelebat di sebelah timur laut. Di pasaban peranti menyambut tetamu. Itulah seorang bertubuh tinggi besar yang pakaiannya kuning. Ia pikir, dia lebih liahai daripada Pek Liang Kie. Tetapi si Bue dan Cilentian pasti dapat melawan mereka. Baik aku sabar dulu, aku menanti kalau-kalau ada lain kawannya lagi yang terlebih liahai, tiba-tiba nyonya gagah ini terkejut. Mendada angin menghembuskan bau yang harum. Ia segera berpaling ke arah dari mana angin itu datang. Di sana di antara rumput ia melihat dua pohon bunga merah dan putih, yang bunganya belasan tangkai. Celaka ia berseru dalam hati. Ia pernah pesiar beberapa tahun di Tibet dan mengenal baik bunga asura yang beracun. Ia sendiri boleh tidak usah takut tetapi bagaimana dengan gadisnya dan Cilentian. Ia pun heran atas terdapatnya bunga ini di wilayah Tionggoan. Untuk menjaga diri, Fang Li melantas mengerahkan tenaga dalamnya, menutup jalan darahnya, setelah mana ia menggunai ilmu lari pesat Pat Pou Kang Siam untuk menyusul. Justeru itu dari arah tenggara ia mendengar samar-samar suara berisik. Itulah arah di mana ada kuburannya Tok Pie Siniye, Chow Su dari Binsan Pai. Itu pula tempat di mana pihak Binsan Pai lagi bertarung dengan pihak Beng Sintong. Heran Fang Lim mendengar suara itu. Ia dapat menduga, mereka yang lagi bertempur mesti orang-orang yang liahai. Ia pikir, kalau bukannya orang-orangnya Beng Sintong liahai sekali, pastilah di pihak Binsan Pai turun tangan ketua pelbagai partai, apa juga adanya, itulah tanda bahwa pertempuran sudah mencapai babak yang berbahaya. Kalau sampai pelbagai ketua turun tangan, itulah bukti suasana buruk mengancam pihak Binsan Pai. Dugaan Fang Lim tepat. Itulah saat rombongannya Sobun Bokya datang mengacau hingga dua-dua pihak rombongannya Beng Sintong dan Binsan Pai menjadi korban. Pihak Sobun Bokya bekerja dengan rencana sempurna. Di satu pihak ia bersama dua belas jago berbaju kuning itu pergi ke tempat adu jiwa, di lain pihak lagi satu rombongannya dikirim ke biara Hian Lik'an, cuma rombongan ini lebih kecil jumlahnya, yaitu melainkan empat orang. Pek Liyang Kiai berdua si baju kuning maju lebih dulu, masuknya dari taman di belakang biara. Yang dua lagi mengawasi Fang Lim. Saking liahainya, Nyonya ini mendapat tahu di mana orang bersembunyi, segera ia mengayun tangannya, menimpuk mereka itu. Satu suara tertawa dingin terdengar, lalu satu bayangan berlompat keluar. Dialah seorang dengan baju kuning, yang tubuhnya lebih jangkung daripada kebanyakan orang berbadan tinggi. Dengan tangannya yang besar dan lebar, dia menyerang si Nyonya, yang hendak disambar. Selagi tangan orang itu datang dekat, Fang Lim mendapat cium bau bacin. Ia telah memiliki tenaga dalam yang lihai, toh bau itu membuatnya mual, membuatnya merasa tak nyaman. Tentu sekali ia tidak sudi membiarkan kepalanya kena diengkram. Sambil berkelit, ia memotes sebatang pohon panjang kira-kira tiga kaki, untuk dengan itu membalas menyerang ke dada orang. Ia menggunai ilmu silatnya Pehkoat Moliye, si rambut putih. Si baju kuning berkelit. Ia gesit sekali, ia dapat menyelamatkan dadanya. Tapi tengah berkelit itu, ujung cabang menyambar kepalanya, menyampok kopiahnya, yang terlempar jatuh, maka terlihatlah kepalanya, sebuah kepala gundul licin, karena dialah seorang pendeta. Ketika itu orang yang kedua sudah berlompat keluar juga dari tempat sembunyinya. Dia bertubuh katai dan dampak, hingga dengan berdiri tegak, dia ada sebatas pinggang sinyonya. Dia bersenjatakan sebatang kebutan. Fang Lim melayani si kakai ini. Dia pun gesit sekali, tetapi dia masih kena disambar kopiahnya sampai jatuh, hingga terlihatlah kundainya yang tinggi. Maka sekarang ternyata, dialah seorang imam. Pertempuran satu lawan dua itu menjadi hebat. Si pendeta dan imam bekerja sama. Mereka benar-benar lihai. Sama-sama mengenakan baju kuning, tubuh mereka berkelebatan kuning melulu. Mereka juga berlaku licik, setiap kali habis menyerang, mereka lantas lompat mundur, tetapi tetap mereka mengambil sikap mengurung. Masih ada keistimewaan kedua musuh itu. Muka mereka terang telah terkena timpukan daunnya Fang Lim tadi, daunnya masih nempel. Kalau muka si pendeta menjadi seperti lagi tertawa, muka si imam meringis menyeringai. Yang aneh ialah muka mereka itu tidak mengeluarkan darah. Mereka itu nampak bengis seperti hantu. Ilmu Hawi Hoa Tekyap dari Nyonya Fang dapat menyebabkan kematian korban sasarannya, tetapi heran dua orang ini, mereka tidak terluka, mereka tidak mengeluh kesakitan. Kenapa muka mereka begini tebal dan kuat? Apakah itu bukan terdiri dari darah dan daging? Ibu Kim Wee berpikir. Si pendeta tinggi besar itu tertawa dingin, mendadak dia menyambar dengan tangannya yang besar dan lebar. Seperti tadi, tangannya itu menyiarkan bau yang busuk, bahkan sekarang lebih busuk lagi. Fang Lim berkelit sambil membalas menikam dengan pedang cabang kayunya itu. Si pendeta menjadi cerdik sekarang. Dia waspada, maka dia bebas dari serangan membalas itu. Habis itu, Fang Lim terus menyerang si imam katai. Dia ini berkelit sambil terus berlompat tinggi, hingga dia melewati tingginya sinyonya, selagi turun, dia menyerang. Dia tetap gesit dan lincah. Ibunya Kim Wee juga berlaku gesit dan waspada. Musuh-musuhnya ini liahai semua dan aneh juga. Ia berkelit seraya terus menggeser tubuh. Berbareng dengan itu ia meniup ke arah kebutan lawan. Hebat tiupannya ini, ia menyebabkan kebutan terbuka buyar. Si imam katai kaget. Justeru itu, ia kena tertikam pada pundaknya, bajunya robek, darahnya mengucur turun. Telak tusukan pedang kayu itu. Si pendeta melihat kawannya terluka, segera dia menyerang dengan pekong chi yang sampai dua kali beruntun. Itulah pukulan udara kosong yang liahai, yang dilakukan cepat sebelum sinyonya menginjak tanah. Menyerang si katai, Fang Lim melakukannya sambil mengapungi diri, sebab ia berkelit sambil berlompat tinggi. Dengan cepat-cepat turun, nyonya Fang menyelamatkan dirinya. Si katai itu heran. Pundaknya berdarah, tetapi mukanya tidak. Ketika Fang Lim meniup ke mukanya, hingga daun yang nempel itu terbang pergi, di situ cuma ada tapak kentok celong, tidak ada luka berdarah. Sampai di situ, Fang Lim lantas ingat suatu apa. Ia tertawa dingin kepada dua lawannya itu, ia kata, kiranya kamu dua siluman yang tak mau mampus. Siapa sangka di sini kamu bawa lagak hantumu guna menakut-nakuti orang. Tong tai hiap dapat berlaku murah atas diri kamu. Aku tidak sebenarnya, si imam katai itu bernama Kut Song Chu, sedang si pendekta asal pendekta asing suku O, yang setibanya di Tionggoan memakai nama Tai Tuan. Kut Song Chu dari Partai Pao Pokpei, suatu cabang dari Tohokau, dan yang dipujanya sebagai Chowosu, kakek gurunya, yaitu Karhong, imam pembuat obat pel di jaman kerajaan Xin. Maka di samping membuat obat-obatan, dia juga dapat membuat hu, atau surat, jimat, dan lainnya ilmu kiri yang disebut Pangbun Chotou. Di Tionggoan dia tidak berhasil, dia pergi ke perdalaman, keperbatasan, berniat membangun partai agama di Mongolia atau Tibet. Ia gagal pula, sebab penduduk sana memuja pendekta lama mereka. Berbareng dengan petualangan Kut Song Chu itu, Tai Tuan dari Huarazni tiba di Mongolia. Dia ingin membangun wihara, untuk menerima murid-murid pengikut. Di sini keduanya saling bertemu, lalu mereka mengikat persahabatan perbedaan agama tidak menyebabkan mereka asing atau jelus satu pada lain, bahkan mereka bersatu padu. Lantas datang masanya mereka bentrok dengan pihak lama merah dan melukai tujuh lama kelas satu. Hoa Tong, atau Raja Lama Merah, lantas mengirim murid kepalanya kepada Tong Xiaolan memohon bantuan. Tong Xiaolan menerima baik permintaan itu, kesatu karena ia sukar menolak permintaan Raja Agama itu, kedua ia telah mendengar pendekta imam itu sering melakukan kejahatan di Tibet dan Mongolia. Ia pergi seorang diri. Dalam pertempuran, dengan menggunai pedang Yuliong Kiam dan Tian San Singbong, Chong Chu dan Chu An kena direbohkan. Kut Chong Chu kena dipapas kutung jari manisnya, Tai Chu An kena dihajar Singbong pada mukanya. Sejak itu keduanya pergi menyembunyikan diri, sampai di saat ini, sudah berselang 30 tahun, Fang Lim mendapat tahu lakon mereka dari penuturannya Xiaolan. Seng waktu sudah lewat begini lama, ia telah tak ingat lagi. Tapi mereka itu mudah dikenali, ialah dari tubuh mereka yang tinggi dan kata il luar biasa, yang ilmu silatnya pula tak sama dengan ilmu silat pelbagai partai di Tionggoan. Kepastian dia didapat setelah terlihat, tangan kiri si imam katai cuma empat jerijinya. Kedua orang itu gusar sekali rahasia mereka pecah. Tai Tuan tertawa dingin dan kata, aku justru mau mencari pihak Tian Sanpei. Sekarang aku bertemu denganmu, baiklah, kau bolehlah rasai tangan Buddha kamu. Ku Chong Chu juga tertawa dingin dan berkata, lihat saja, siapa yang tak berakal diberi ampun toheng, aku tahu, perempuan tua ini iparnya tong Xiaolan, maka marilah kita ringkus dia dulu, setelah itu jangan kau khawatir, Xiaolan tidak bakal datang mengantarkan dirinya, hingga kita dapat menghemat tempo dan tenaga, tak usah kita sendiri pergi ke Tian Sanfang Lim. Paling jemuh mendengar orang menyebut dia sudah tua, maka itu tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyerang dengan sengit, hingga dengan pedang cabangnya itu ia seperti mengurung kedua lawannya. Mendadak ku Chong Chu menjerit keras. Selagi ia terdesak itu, ujung kayu mampir di mukanya, hingga pipinya terluka. Tapi juga Fang Lim tidak berhasil seluruhnya. Tiba-tiba hidungnya terserang bau bacin yang keras sekali, selagi ia repot, pundaknya kena totokannya Tai Tuan, sampai pada bajunya bertanda dua tapak jari yang merah dengan pecahnya muka Chong Chu, terlihatlah wajahnya yang asli. Nyata dia, seperti Tuan, telah memakai topeng. Dia pun telah menggunai akal yang berbahaya untuk dirinya, lah kena tersontek karena separuh disengaja, supaya Tuan berhasil menyerang selagi ia diserang itu, selagi sinyonya belum sempat menarik pulang tangannya. Coba Fang Lim menggunai pedang benar mungkin ia tidak berani berbuat demikian. Fang Lim terkejut. Ia menyesal yang ia sudah berlaku tak sabaran. Karenanya, ia lantas berbalik terdesak kedua lawannya itu, yang licik dan tangguh. Mereka itu memang lihai, tempo dulu hari mereka menempur Tong Siaulan, sampai satu hari lamanya barulah mereka kena diusir kabur. Kalau tadi ia tetap berlaku tenang, tak mudah ia berbalik terdesak. Pula sekarang, kedua musuh itu menggunai bunga asura, sedang pundaknya telah tertotok. Totokan Tai Tuan itu totokan Tohia Chiang, atau tangan berbisa, suatu ilmu lihai kaum sesat, benar itu kalah hebat bila dibanding dengan Siulo Imsat Keng, sebaliknya dari hawa dingin, dia mengeluarkan bau busuk yang beracun. Feng Lim dapat menghalau racun, tetapi bau busuk itu tetap memualkannya, hingga ia mau muntah-muntah. Adalah di saat ia terkepung itu, ia mendengar panggilannya Kim Buye, putrinya. Ia tidak berani membuka mulut untuk menyahuti. Ia tetap percaya anaknya itu berdua Ciong Tian dapat melayani Pek Liang Kie dan Si Orang Berbaju Kuning. Ia memikir untuk merobohkan dulu kedua musuh itu, baru ia pergi melongok anaknya. Maka kesudahannya ia menyesal dan mulai berkhawatir. Dua lawan ini makin lama terasa makin tangguh. Sedang Kim Buye dan Ciong Tian, lantaran gengguannya bunga hantu, akhirnya kena ditangkap musuh-musuhnya. Paling belakang, Feng Lim memberi penyahutan juga kepada anaknya. Justeru ia membuka mulutnya, justeru ia kena menyedot bau bacin berikut harumnya bunga hantu. Hebat bau busuk tangan Tok Hia Chiang dari Tai Tuan itu. Ia merasa kegelapan dan napasnya sesak. Sudah begitu, kebutan Ciong Chuk pun melibat pedang cabang kayunya itu. Menyusul itu, Tuan meninju dada orang. Tepat di saat nyonya ini bakal bercelaka di tangan kedua musuh Yahai itu, terjadilah hal di luar dugaannya. Mendadak Tai Tuan menjerit keras disusul dengan teriakan dasyat dari Ku Chong Chu. Mereka itu seperti binatang-binatang liar yang terlukakan hebat, masih mereka perdengarkan suara dasyat mereka waktu meninggalkan musuhnya itu, untuk lari melompati tembok dan menghilang. Feng Lim seperti tersadar ketika ia dapat menenteramkan hatinya, ia lantas menyalurkan napasnya, untuk melenyapkan rasa mual. Ketika ia melihat kelilingnya, di situ ia berada sendirian saja, cuma si putri malam yang permai yang menemaninya. Ia menjadi bingung sekali. Apakah yang telah terjadi rupanya ia telah mendapat pertolongan gelap? Kalau benar, siapakah penolong yang menyembunyikan diri itu? Kenapa dia tak sedih perkenalkan dirinya? Siapa orang yang demikian lihai, yang dapat melukakan dan memikin kabur imam dan pendeta yang lihai itu? Kenapa penolong itu tidak sekalian menolong Li Kim Wee dan Cheong Tian? Feng Lim bingung hingga sekian lama ia baru dapat menarik kesimpulan mengenai lenyapnya Che Hoa, Kim Wee dan Cheong Tian, yaitu mereka kena ditangkap dan diculik musuh, atau mereka tertolong-penolong tak dikenal itu, dan di antara ini, yang terbelakang lebih mungkin. Kalau benar mereka sudah ketolongan, percuma ia mencari dan menyusul, toh kemudian kedua pihak bakal bertemu pula. Tentang si penolong, ia menerka di ala orang lihai tukang mengembara dan berguyon. Sama sekali tak ia menyangka si ia ia segera setelah itu, nyonya ini ingat bahwa di dalam ruangan hian litian di ujung barat daya biara masih ada 12 orang yang terluka, di antara siapa ada 9 murid butong pei, semua korban terbakar oleh Tau Chiao Beng, benar mereka sudah diberi obat tetapi dalam tempo yang pendek, mereka belum dapat sembuh dan pulih kesehatannya, jikalau mereka diserbu musuh, itulah berbahaya, lah menjadi berkhawatir ketika ia mendengar sesuatu suara dari arah mereka itu, hingga ia mau menduga mereka lagi pada jalan merayap. Apakah mereka itu lagi dikejar musuh atau apakah mereka mengetahui ada musuh dan lagi mencoba menyingkirkan diri dalam bingung dan khawatirnya itu, Fang Lim lari ke arah hian liatian. Ketika ia tiba, kembali ia menghadapi kejadian sangat di luar pemikirannya. Begitu ia sampai di muka pintu, tanpa mengasih dengar suara lagi, untuk memperkenalkan diri, ia menolak pintu untuk nekrobos masuk, tapi sesampainya di dalam, segera ia diancam ujung pedangnya dua orang Butong Pei yaitu Syong Seto Jin dan Kue Ki Bo. Kepandainya dua orang itu tidak berarti apabila dibanding dengan Fang Lim tapi toh sinyonya terkejut juga, hingga ia mesti mengibaskan tangan bajunya guna melibat pedang mereka itu. Mereka itu terkejut mengenali sinyonya, dengan lantas mereka menghentikan sikap mereka itu. Fang Lim mendapatkan orang-orang Butong Pei itu sudah siap dengan barisan mereka, sedang tega yang lainnya sembuh juga, serta sudah siap pula dengan senjatanya masing-masing. Ia merasa, Syong Seto Jin dan Kue Ki Bo telah pulih tenaganya lima puluh bagian. Keanehan lainnya ialah udara di dalam pendopo itu. Fang Lim membawai harumnya Soat Lian, teratai salju dari Tian San. Apakah artinya ini? Akhirnya ia tanya. Syong Seto pun memperlihatkan rasa heran. Fang Elo Ociampua, kata ia, bukankah tadi, selagi kami sadar tak sadar, kau telah datang kemari tidak menjawab Fang Lim dalam herannya. Ah, jangan, jangan pakai banyak adat peradatan. Kita memang dari partai yang berlainan dan aku benar orang yang terlebih tua tapi jangan kau memakai kata-kata Elo Ociampua, panggilanmu itu dapat membikin muka orang keriputan. Fang Lim sudah berumur mendekati enam puluh akan tetapi parasnya paras orang usia lebih kurang empat puluh tahun, dan ia, seperti masa mudanya, tak suka orang menyebut-nyebut umurnya. Syong Seto Jin melengat. Jikalau begitu, orang yang menolongi kami ialah orang lain, katanya. Memang lain orang kata Fang Lim, yang terus mendesak, lekas bilang. Lekas bilang, apakah sudah terjadi di sini tak lama mulai gelap, kata Syong Sek. Kami mendengar suara seperti orang bertempur di luar wihara. Aku kaget, aku hendak berbangkit, atau aku lantas mencium bau harum yang menyamankan sekali, karena aku menjadi letih dan lemas. Bau harum itu beda dengan bau harum yang sekarang masih ada sisanya di dalam kamar kami, aku tahu, selap Bang Lim. Bau harum yang pertama itu, harumnya bunga asura, di dalam hatinya, ia pikir, di dalam butong pei, Syong Se ini cuma ada di bawahan Lui Chin Chu, pantas dia masih dapat bertahan dari serangan bunga hantu itu, aku mencoba sebisanya untuk berbangkit, aku gagal, Syong Sek menjelaskan pula. Buat merayap pun sukar sekali. Ketika itu, pendopo sangat sunyi, suasana sangat tak menyenangkan. Kami merasa seperti mau pingsan. Aku kaget, tapi justeru itu, aku kena menyedot pula dua kali bau harum itu, lantas aku merasa kepala pusing dan mataku waswas. Akhirnya aku tak ingat apa-apa lagi, Bang Lim bergidik. Jikalau itu waktu musuh datang, habis sudah mereka ini, pikirnya. Kalau itu sampai terjadi, mana aku mempunyai muka untuk menemui Lui Chin Chu dan Tong Sian Siang Jin. Aku tidak tahu aku pingsan berapa lama, Syong Sek melanjuti, aku sadar dengan lantas mendapat cium bau harum lain, yang menyamankan hatiku, yang membuat tubuh kita sama nyamannya. Aku merasakan hawa hangat tersalurkan ke dalam tubuhku. Sayup-sayup aku melihat ada seorang di sisiku. Ketika kemudian aku dapat melihat dengan terang, di situ tidak ada siapa juga kecuali kami beramai. Semua adik seperguruanku sadar saling susul. Menurut mereka, mereka mendapat pengalaman sama seperti aku. Luka kita telah sembuh empat atau lima bagian, luka itu tak terasa sakit lagi. Barusan kami mendengar tindakan kaki mendatangi, kami menduga kepada musuh, maka kami lantas bersiap sedia, siapa tahu yang datang justeru kau, elo, elo, eh, Fang Liyehiap, muka Fang Lim menjadi merah. Sungguh malu, kata ia dalam hati. Maka ia kata, inilah baunya teratai salju dari Tian San. Rupanya tengah kamu pingsan, ada orang memasuki obat ke dalam mulut kamu. Siapa dia, aku tidak tahu. Sekarang kamu sudah dapat bergerak, mari kita pergi pada Tong Sian-Sian Jin dan Kim Kong Tai Su bersama, mungkin di sana kita bisa mendapat sesuatu keterangan, Siong Se To Jin menurut, maka itu beramai mereka berangkat mencari rombongannya Tong Sian-Sian Jin. Di sepanjang jalan masih mereka diliputi keheranan, hingga terus mereka berpikir dan menduga-duga. Fang Lim heran, siapa penolongnya itu? Cuma orang Tian San Pei yang menggunai obat itu, ialah Pekling Tan. Ia sendiri mempunyai cuma tiga butir. Orang yang terluka itu dua belas orang, tak dapat ia menolong mereka itu. Mustahilkah Xiaolan dan kakakku telah datang? Yonya ini memikir terlebih jauh. Kalau bukan mereka, siapa lagi dapat memiliki Pekling Tan? Demikian banyak kalau benar mereka, kenapa mereka tidak mau memperlihatkan diri mereka? Bukan tukang bergurau, tidak nanti mereka mau main-main dengan kami. Fang Lim cerdas luar biasa, mestinya ia ingat Kim Sia Ie, akan tetapi Sia Ie telah mati dalam hatinya, ia tidak dapat memikirnya. Ia tidak tahu, sekembalinya Sia Ie dari Pulau Kosong, dia telah pergi ke Tian San secara diam-diam, bahkan dia berdiam sampai tiga hari, hanya dia tak diketahui siapa juga. Selama tiga hari itu, beberapa kali Sia Ie telah melihat Kim Buye, dan setiap kalinya, nona itu ada bersama Ciong Tian. Ia mendapat kenyataan Ciong Tian menyintai Kim Buye, sebaliknya Kim Buye masih ingat kepadanya, dan terhadap Ciong Tian dia cuma bersikap seperti kakak beradik. Maka itu, Sia Ie pikir, asal ia tidak memperlihatkan diri, Kim Buye pasti tidak tahu bahwa ia masih hidup, bahwa dengan begitu, lama-kelamaan mungkin Kim Buye dapat menikah dengan Ciong Tian. Inilah sebabnya kenapa selama pertarungan di Binsan itu, meski secara sembunyi ia membantui Kang Lem, Fang Lim dan Pengcoan Tian Lie, ia tetap tak mau menemui Beng Sintong. Selama tiga hari berdiam di Tian San, Sia Ie sudah memetik belasan bunga teratai salju, dengan itu ia membuat 30 butir obat pelpeklingtan, maka adalah di luar dugaannya, ia telah memakai obat itu menolongi orang-orang Butong Pei. Setelah bertemu dengan Tong Sian Siang Jin, baru Fang Lim mendapat tahu mereka bukan ditolongi pendekta itu beramai dan bahwa Tong Siaulan dan Fang Eng juga tidak datang. Bahkan Tong Sian pun merasa bahwa mereka sudah ditolongi orang rahasia, hanya mereka tidak dapat menduga siapa si penolong. Fang Lim jadi berpikir semakin keras. Dalam keadaan tidak berdaya itu, nyonya ini turut Tong Sian Siang Jin pergi ke Siauling Siaie di Siong San untuk memernahkan diri dulu kok Ciehoa telah ditotok Fang Lim, tak ia sadar segera. Totokan itu menggeraki asabatnya. Selang sekian lama, ia mendusin juga. Hanya untuk sementara, ia seperti dalam mimpi. Ia seperti mimpi mempunyai dua bocah sayap dengan apa ia terbang di udara. Samar-samar ia merasa bahwa ia bertemu dengan Kim Siaie, yang mendampinginya, yang terus merabar-rabar padanya, hingga ia merasa nyaman sekali. Ia merasa hangat, jalan darahnya seperti terbuka dan tersalurkan benar, hingga ia dapat bergerak dengan leluasa. Dalam sadar, dalam mimpi, ia selalu ingat Siaie, demikian juga sekarang ini, begitu mendusin, begitu ia ingat Tok Chiu Hongkai. Belum lagi ia membuka matanya, mulutnya sudah berkata perlahan, Siaie. Siaie, mendadak ia mendengar suara yang ia kenal sekali, Siaie Hoa. Benar, inilah aku, tergerak hati si Nona, matanya lantas di pentang. Ia menatap. Benar, di depannya ada Kim Siaie. Ia menjadi bingung. Tak pastinya, ia sadar atau lagi bermimpi, lah cuma merasa Siaie mencekal keras tangannya. Jangan kau takut, berkata Siaie, lembut. Inilah aku, aku tidak mati, tanpa merasa, Siaie Hoa membalas mencekal keras tangan si anak muda. Benar, ia benar memperoleh kepastian, itulah Siaie, bukan setannya. Sedang sebenarnya ia takut sekali yang ia masih bermimpi. Perlahan-lahan Siaie Hoa merasai hangatnya tangan Siaie, lalu ia mendengar denyutan jantung orang. Semua itu menambah kepastiannya bahwa ia sadar benar-benar, bahwa Siaie lah di dampingnya itu. Tempat apa ini? Akhirnya ia tanya perlahan. Ia bingung, matanya melihat kelilingan. Kenapa kau berada di dampingku ini? Mana mereka itu? Kemana perginya mereka semua? Kenapa kita berada berdua saja? Inilah sebuah gua, sahut Siaie perlahan. Kau telah ditotok beng sintong, lantas kau diantar ke biarahian likuan untuk diobati. Secara diam-diam aku membawa kau pergi, tak satu dari mereka yang mendapat tahu. Siaie Hoa mengumpul ingatannya. Keterangan mempercepat kesadarannya. Maka ia lantas ingat apa yang ia telah lakukan dan apa yang sudah terjadi atas dirinya. Ia mau jadi juru pemisah tetapi ia gagal. Ayahnya, yang mulanya berubah pikiran, berubah pula pikirannya itu, karena mana ia putus asa dan mencoba membunuh diri. Yang terakhir ia ingat ialah Likim Re'e menjerit dan memburu kepadanya. Oh, kiranya aku tidak mati pikirnya. Aku hanya kena, kena ditotok dia. Oh, Tian mengapa hambamu tak dibiarkan saja mati. Kim Siaie terkejut. Ia merasai telapakan tangan si nona dingin, lah mencekal pula erat-erat. Siaie Hoa, segala apa sudah lewat, ia menghibur, halus. Maka kau anggaplah semua itu seperti impian yang sudah sirna. Tian berkasihan terhadap kita, kita telah dibikin dapat bertemu hari ini. Mulai ini hari, kita tak dapat berpisah lagi. Mereka itu, orang-orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kita, jangan kita perdulikan pula. Siaie Hoa belum menyahuti ketika mendadak hatinya tergetar. Tiba-tiba ia mendengar siulan yang nyaring dan lama. Ia kenal suaranya Beng Sintong, ayahnya itu. Itulah saatnya Sintong menyikir dari gunung Binsan, dengan siulannya itu ia memberi isyarat kepada pihaknya, untuk mereka itu berkumpul dan turut ia mengangkat kaki. Juga hati Siaie bercekat mendengar siulan Sintong itu. Ia hanya bercekat karena getaran siulan orang itu menyatakan orang telah terluka tenaga dalamnya walaupun luka itu tidak parah. Sekonyong-konyong saja ia ingat leh senglem, hingga bayangan si nona berpeta di depan matanya. Kalau Beng Sintong terluka tak berbahaya, bagaimana dengan senglem mungkinkah keduanya terluka bersama di saat seperti itu, tak dapat ia memecah perhatiannya, tak titik dapat ia pergi mencari senglem. Selagi memegangi tangan Siaie Hoa, Siaie terkejut. Tangannya Siaie nona bergemetar dan terus terlepas. Ia mengawasi terbengong. Ia mendapatkan paras Siaie nona pucat sekali, hingga paras itu mendatangkan rasa khawatir orang. Siaie Hoa datang ke Binsan, dengan pengharapan penuh akan dapat menghindarkan pertumpahan darah hebat, agar ayah dan anak hidup berkumpul pula, siapa tahu harapannya itu buyar. Justeru itu, sekarang ia mendengar siulan ayahnya itu. Dengan lewatnya seng waktu, siulan itu sudah berhenti lama, akan tetapi di telinga anak ini, suara itu masih mendengung, hingga hatinya goncang dan pikirannya kacau. Memangnya ia baru saja mendapatkan ketenangannya. Ia lantas seperti terbenam dalam mimpi yang buruk. Siaie Hoa menjadi ingat Cok Kim Jie, itu kakak dalam seperguruan yang menjadi ketua partai. Bagaimana dengan Chiang Bun Suci itu? Bagaimana dengan ketua pelbagai partai? Tidakkah mereka tersiksa lahir dan batin? Bagaimana dengan ayahnya sendiri? Bukankah perdamaian sudah gagal? Gagalnya perdamaian berarti juga bencana rimba persilatan. Maka akhir-akhirnya, ia cuma bisa menyesal. Inilah pukulan hebat untuk Cie Hoa, walaupun ialah seorang wanita gagah. Maka ia berdiam saja. Tak dapat ia bicara lebih jauh dengan Siaie. Tok Chiu Hongkai mengawasi pemudi di depannya itu. Ia dapat mengin syafi dan merasai kesusahan hati orang. Ia pun berdiam. Apakah ia bisa ucapkan sinar rembulan menembus ke dalam gua? Hari sudah larut malam. Hawa dingin meresap ke dalam tubuh. Cie Hoa berdiam bukannya tanpa berpikir. Ia kata dalam hatinya, Aku beruntung tak mati tetapi aku telah memandangnya bahwa aku sudah meninggalkan dunia. Maka sekarang aku mesti cari satu tempat yang seorang pun belum pernah pergikan, yang siapapun belum pernah melihatnya. Itulah pengutaraan dari hati yang telah jadi sangat tawar. Siaie mencekal pula tangan orang yang bergemetaran. Cie Hoa, katanya, Sungguh-sungguh, apa yang kau lakukan hari ini, semua aku telah melihatnya. Kau sudah lakukan apa yang bisa. Nyata sekali bencana rimba persilatan tak dapat dihindarkan. Maka itu, apapun yang telah terjadi dan bakal terjadi pula, semua bukannya kesalahan kau. Siaie hendak mengatakan juga, Apa yang kau tak sanggup, nanti aku mewakilkan kau melakukannya, akan tetapi ia batal sendirinya. Tiba-tiba ia ingat, apa yang ia sendiri dapat lakukan bagaimana kalau ia membantui Seng Lem membunuh Beng Sintong. Ia hanya dapat melakukan itu secara menggelap. Hal itu tak dapat ia beritahukan Cie Hoa, atau hati si Nona bakal sampai di puncaknya ketawaran. Perlahan-lahan Cie Hoa mengangkat kepalanya. Siaie, aku bersyukur yang kau telah menolongi aku, kata ia. Sebenarnya, jikalau kau tidak menolongi aku, mungkin itu terlebih baik pula. Walaupun demikian, aku tetap bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kau mempunyai jalanmu sendiri, aku mempunyai jalanku sendiri, hari ini aku dapat bertemu kau, aku puas. Aku tidak berani, aku tidak akan memikir meminta bantuanmu terlebih jauh, Maka, kau pergilah si Iaie menghadang di depan si Nona. Cie Hoa, katanya, suaranya menggetar, Kau, kau hendak pergi kemana? Ingatkah kau apa yang gurumu lakukan di saat ia hendak meninggalkan dunia ini kepada kau? Telah diserahkan kitab ilmu pedang Hianli Kiam Pou. Bukankah gurumu ingin kau menjadi ahli warisnya? Hal itu kau sendiri yang memilangi aku. Dan kau sendiri juga yang memilangi aku, tak peduli kau mendapatkan pengalaman hebat bagaimana, kau tidak hendak mensiasiakan budi kebaikan gurumu itu, yang untuk sepuluh tahun telah merawat dan mendidik kau secara susah payah, hati Cie Hoa menggetar. Ia ingat semua itu. Ia telah mengutarakannya pada si Iaie sehabisnya peristiwa di Binsan di mana ia didamperat dan diusir Cok Kim Jie, yang menghapus Ia sebagai orang Binsan Pai. Hanya penderitaannya itu waktu tak dapat dibandingkan dengan penderitaan hari ini. Ia sekarang tak ketahui, apa yang sudah terjadi selama Ia tak sadarkan diri itu, terutama Ia tak tahu halnya Cok Kim Jie sudah mengumumkan menerima Ia kembali dalam partainya, hingga dengan begitu nama baiknya telah dipulihkan secara hormat. Sebaliknya daripada mengetahui itu, ia justru memikir, sekarang ini entah berapa banyak jiwa yang telah terbinasakan ayahku. Ayah sangat membenci Binsan Pai, mestinya orang Binsan Pai yang terbunuh paling banyak. Aku beruntung tidak mati tetapi apakah aku ada muka akan menemui pula orang-orang separtai walaupun dia memikir demikian si Nona terpengaruh kata-katanya si Ia itu. Memang dia harus ingat gurunya, yang mengharap dan mengandalinya. Setelah berpikir, ia mengangguk, ia kata perlahan, Si Ele, terima kasih yang kau telah menyadarkan aku. Kau jangan khawatir, buat guna suhau, aku pasti akan hidup terus. Baiklah, karena kau tidak mau pergi, kau biarkanlah aku yang pergi, si Ie jadi sangat berduka. Berbareng dengan itu hatinya pun terbangun. Kenapa kita berdua tak dapat tinggal bersama katanya, Nyaring. Jikalau kau tidak menghendaki terlibat pula segala urusan itu, dapat bersama aku mencari sebuah pulau kosong untuk kita tinggal di sana. Di sana, orang macam apapun tidak ada, urusan apa jua tak kita perdulikan. Di sana kita bersungguh hati memahamkan ajaran gurumu, untuk nanti kita perkembangkan. Di hari tua kita, kita nanti cari seorang murid yang berbakat dan berjodoh, guna mewariskan kepandayan kita kepadanya. Tidakkah ini bagus si Ie mengutarakan apa yang dipikir dalam hati si Nona? Itulah cita-cita mereka, yang cocok satu dengan lain. Akan tetapi cuma selang sejenak, segera si Nona ingat Likimwe. Ia kata dalam hatinya, sekarang ini hatiku sudah tawar, kalau toh aku hidup terus, aku hidup melainkan untuk suhu. Kenapa aku mesti menjadi rintangan untuk mereka berdua walaupun apa yang ia pikir itu? Mulut Ciehoa tertutup rapat, sikapnya tetap tawar. Dengan perlahan ia menolak tubuh si Ie Le, lalu dengan perlahan juga ia bertindak keluar dari gua itu. Ia terus membungkam. Si Ie Le dapat mengerti keputusan Ciehoa, itu tak dapat ditarik pulang. Sikap dingin si Nona membuatnya, dengan sendirinya, menggeser tubuhnya, membiarkan Nona itu lewat di sisinya. Setelah tak berhasil membujuk, tak mau ia menggunai kekerasan. Apakah gunanya itu Ciehoa keluar dari gua dengan pikiran tidak keruan? Berulang-ulang ia tanya dirinya sendiri, aku harus pergi ke mana air matanya, yang ia telah pertahankan sekian lama, turun bercucuran, dan mulutnya mengasih dengar tangisannya perlahan. Kim Si Ie Le dapat mendengar orang terisak-isak, ia memburu keluar, untuk menyusul. Enci, kok, kau tunggu ia memanggil. Inilah tak dapat. Mustahil kah dengan begini saja kita mesti berpisahan? Oh, tidak. Kau tunggu, kau kasih ketika untuk aku berpikir. Aku pun masih mempunyai kata-kata untuk diucapkan terhadapmu, hampir si Ie dapat menyandak Nona itu, atau mendadak ia mendengar panggilan dengan suara yang sangat berduka, suara memanggil-manggil ia. Segera ia menoleh. Dengan matanya yang tajam, ia melihat di sampingnya di bawah sebuah pohon besar, ada seorang wanita lagi mengawasi ke arahnya. Wanita itu riap-riapan rambutnya, bajunya hitam, matanya mendelong hingga dia mirip satu arwah. Dalam herannya, si Ie menghentikan tindakannya. Ia terus mengawasi. Nona itu bukan lain daripada senglem. Si Ie melihat mati si Nona terbuka lebar dan darah mengalir dari ujung mulutnya, mukanya pun berkerut, suatu tanda orang telah mendapat luka parah dan lagi menahan nyeri sebisa-bisa. Inilah diluar dugaannya. Selagi senglem memasang mati atas kedua pihak yang bertempur itu, si Ie tidak mendampinginya. Ia berlegah hati meninggalkannya sebab ia ingin membiarkan si Nona sendiri yang membuat perhitungan dengan Beng Sintong. Ia percaya senglem akan berhasil menuntut balas, atau kalau toh gagal, tak nanti si Nona bercelaka. Sebabnya itu ialah, kesatu itu waktu Beng Sintong lagi menempur Kim Kong Tai Su yang tangguh, kedua senglem sudah mempunyai dua di antara tiga mustikanya Kiao Pak Beng, ialah tameng batu kemala serta pedang yang tajam. Di samping itu, di medan laga itu juga ada Tong Sian-Sian Jin dan yang lainnya. Ia sendiri ingin sangat menolongi Cie Hoa, maka habis menyerahkan pedangnya, ia berlalu dengan cepat. Sekarang ia menjadi menyesal sekali sudah meninggalkan Nona itu, hingga dia menjadi terluka parah itulah menjadi serba salah. Di depan ia hendak menyusul Cie Hoa, di belakangnya ada ini Nona yang terluka, yang membutuhkan pertolongannya. Ah, ia mengeluh. Habis sudah harapannya, sebab ia merasa tak nanti ia dapat bertebu pula Nona kok itu. Lantas ia menoleh pula ke arah senglem, untuk mengwampirkannya. Ketika ia telah datang dekat si Nona kata sengit, aku kira, setelah ada orang lain, kau tidak bakal memperdulikan aku lagi, kata-kata itu diikuti dengan tumpah darah. Kau jangan bergusar, berkata si Yele. Nanti setelah kau sembuh, baru kita bicara pula, ia lantas merabana di si Nona. Mulanya ia terkejut, lalu ia menjadi mendongkol, hingga ia kata keras tetapi terputus-putus, kau, kau, kenapa kau memakai caramu ini memperdayai aku, senglem tertawa dingin, ia kibasi tangan orang. Ya, aku telah memperdayai kau katanya. Kau boleh tak usah menggubris aku lagi. Pergi kah susul encikotmu itu. Pergi, pergilah memang senglem melukai dirinya sendiri, dengan ilmu yang ia dapat pelajari dari kitab warisannya Kiao Pak Beng. Dengan akal ini ia mau mencegah si Yeye menyusul Chiehoa. Ia terluka otot nadi sam Chiao. Itulah otot yang berbahaya, yang lukanya dapat meminta jiwa, atau entengnya muntah darah, untuk akhirnya orang merojan, ludas tenaga atau kepandaian silatnya. Tidak demikian, tidak nanti senglem dapat melakukan perjalanan jauh tujuh atau delapan lijarak antara medan laga dan biarahian likoan. Si Yeye seorang ahli, dengan merabah nadi, tahulah ia hal yang sebenarnya. Maka ia menjadi terperanjat dan mendongkol, karenanya ia menegur Nona itu, tak peduli mereka pernah tinggal bersama tiga tahun dan ia telah mengenal baik tabiat si Nona. Disengaja atau tidak, senglem tetap telah terluka dan di bagian anggauta yang berbahaya itu, jikalau si Yeye tidak lekas menolongi, Nona itu bakal terbinasa atau bercacat seumur hidupnya. Oleh karena itu ia tidak berani mengumbar ke mendongkolannya terlebih jauh. Bahkan ia segera memberikan pertolongannya. Paling dulu ia menutup semua jalan darah untuk melenyapkan rasa sakitnya, ia pun memberikan tiga butir peklengtan, habis mana ia menyalurkan tenaga dalamnya, guna membuat orang pulih kesegarannya. Satu jam ia menggunai temponya, lantas tak menderita pula seperti tadi, mukanya tak pucat pias lagi. Si Yeye menggeleng-geleng kepala. Senglem, kau terlalu, dia kata. Kenapa kau men gila seperti ini jikalau kau ada bicara, bicaralah denganku. Nah, kau bicaralah Nona itu tertawa. Belum lagi aku mencaci kau melanggar kepercayaan dan mensiasiakan orang, kau sekarang mengatakan aku men gila sahutnya. Hektometer. Kau telah mempunyai enci kok kau itu. Kau juga mempunyai adik limu. Mana kau mau dengar pula aku mungkin selagi aku mau bicara dengan kau, kau sendiri bersama enci kokmu itu telah pergi kemana tahu, muka si Yelem merah. Ia kata dalam hati, memang kalau tidak menemui Senglem lagi terluka ini, entah sudah sampai di mana ia menyusul Ciehoa. Kembali Senglem tertawa. Bagaimana bukankah aku telah mengatakan apa yang kau pikir dalam hatimu kalanya pula? Nah, sekarang kau dapat pergi menyusul pula enci kokmu itu. Pergilah. Kenapa kau masih tidak mau pergi si Yeem mengangkat kepalanya, mengawasi Nona yang tabiatnya luar biasa itu? Apa katamu? Ia tanya. Aku tidak mau berbantahan dengan kau. Aku cuma mau tanya, kenapa kau katakan aku melanggar kepercayaan dan mensiasiakan orang di dalam hatinya? Ia pun kata, memang selama di pulau kosong, karena desakan, aku mengakui kita menjadi suami istri, akan tetapi terhadapmu aku tidak menjanjikan sesuatu. Selama tiga tahun kita tinggal bersama, kita tetap bergaul di dalam batas adat istiadat. Mana dapat kau kata, aku melanggar kepercayaan dan mensiasiakan orang tengah si Yeem berpikir itu, senglem sudah tertawa pula. Dingin seperti semula tadi. Dia kata, pada tiga tahun dulu di puncak Kim Keehong, kau pernah menjanjikan apa padaku? Aku berjanji bersama kau pergi berlayar mencari kitab ilmu silatnya Kiao Pak Beng, si Yeem menjawab. Bukankah itu telah dilakukan selesai benar? Itu dilalukan selesai kata si Nona. Masih ada satu lagi hati si Yee tergetar juga. Ya, masih ada satu lagi, yaitu untuk membantu kau mencari balas. Itu, syukur kau masih ingat itu senglem tetap tertawa dingin. Apakah kau telah selesai melakukan itu? Aku menduga hari ini kau sanggup melakukan itu, kata si Yee, terpaksa. Siapa tahu, siapa tahu, hantu itu masih dapat lolos, Oh, jadi kau ketahui Beng Sintong sudah lolos si Nona kata. Kau berjanji membantu aku mencari balas, janji itu belum diwujudkan, apakah dengan begitu dapat kau memikir untuk tidak memperdulikan aku lagi? Apa artinya itu jikalau bukan melanggar kepercayaan dan mensiasiakan orang? Apakah kata-katamu tidak mau kau anggap si Yee berdiam? Tajam kata-kata Nona ini. Memang pernah ia janji, sebelum membantu senglem menuntut balas itu, ia tidak akan meninggalkannya. Ia berpikir, kiranya dia menggunai janjiku ini untuk mengikat aku. Hari ini saat yang baik aku membantu dia, tapi seng tempo telah lewat. Maka itu entah sampai kapan datang lagi ketika yang baik itu ah, dia benarlah hantu tukang jirat leherku, janji si Yee itu janji membantu hingga senglem dapat sendiri melakukan pembalasannya itu. Janji itu dapat dilakukan dengan dua kera, yang pertama yaitu mengajari senglem ilmu silatnya Kiao Pak Beng sampai dia dapat menangkan Beng Sintong. Yang kedua ialah ia membuat Sintong menjadi demikian letih sampai si Nona dapat turun tangan sendiri mewujudkan pembalasannya. Si Yee telah memilih kera yang nomor dua itu, sayang karena hadirnya Li Kim Buwe dan Kok Chie Hoa di Medan Laga, tak dapat ia melaksanakannya. Karena tak dapat ia perlihatkan diri di depan mereka itu. Maka ia lantas mengandal kepada Kim Kong Taesu dan Tong Sian Sian Jin beramai, supaya Sintong repot dan lelah melayani mereka. Memang Sintong kena dibikin letih, tetapi toh dia tetap tangguh hingga senglem gagal. Sekarang Sintong kabur entah kemana, kemana dia harus dicari. Bukankah tak mudah mencarinya pula si Yee telah melihat kepandainya Beng Sintong. Ia mau percaya, senglem seorang diri tak nanti berhasil mengalahkannya. Bahkan ia sendiri, ia masih sangsi ia pun sanggup merobohkan jago siulo imsat keng itu. Mereka masing-masing cuma mendapat separuh kitab, bagian atas dan bagian bawah, hingga kepandain mereka mestinya berimbang. Malah Sintong menang unggul antaran dia mendapatkan kitab bagian bawah. Sekian lama si Yee berdiam terus. Ia bimbang. Ketika ia menoleh kepada si Nona, tiba-tiba ia melihat air batu orang bercucuran. Si Yee, kata senglem, terisak, selama beberapa tahun ini sungguh aku membuatnya kau letih dan pusing, sedang sekarang aku pakai janjimu mengikatmu. Di dalam hatimu, kau tentunya penasaran sekali terhadapku, kau membenci aku. Maka itu, jikalau kau memangnya tak sudi, baik sekarang kita berpisahan saja, selanjutnya, aku mati atau aku hidup, tak usah kau menggubrisnya lagi. Si Yee, suka aku menjanjikan kau, janjimu itu biar dibikin habis, supaya aku tidak mengatakan kau melanggar janji dan mensiasiakan orang, habis berkata begitu, kembali si Nona menangis sedih. Hingga sekarang ia beda dengan waktu tadi ia menegur orang. Kalau tadi ia bengis, sekarang ia harus dikasehani. Si Yee berdiam, ia menjadi jengah sendirinya. Dia memperdaya aku, dia menyiksa diri, bukankah itu untukku ia berbalik pikir. Dia pertaruhkan jiwanya untuk menahan aku, aku sebaliknya ingin sangat meloloskan diriku. Herankah kalau ia menggunai dayanya ini, bukankah pantas dia menegur aku mau tidak mau, tak peduli dia menyintai Ciehoa, untuk cintanya senglem ini, hati Sieletoh tergerak. Sudah tiga tahun mereka tinggal bersama di dalam pulau kosong, erat pergaulan mereka, maka itu, berat juga untuk berpisahan dengan kera begini tawar. Sieletoh menjadi tak tega. Tanpa merasa Tok Chiu Hongkai menggenggam tangan orang, ia menyusuti juga air matanya. Kemudian ia kata sungguh-sungguh, untuk seorang laki-laki, satu dia telah mengucapkan kata-katanya, tidak dapat dia menyesal dan mengingkarinya. Maka itu, jangan kau khawatir, biar bagaimana, akan aku bantu kau membalas sakit hatimu itu senglem berhenti menangis. Saking girang, ia tertawa. Ia mengangkat kepalanya mengawasi pemuda di depannya. Jikalau sampai sepuluh tahun masih aku belum dapat mencari balas siat tanya. Untuk sepuluh tahun juga aku tak akan meninggalkan kasahut siyaie. Seumurku aku juga tidak akan meninggalkan kasahie pastikan. Ah, bukankah itu berarti aku membuat susah padamu kata senglem. Syele, kau berlaku begini baik terhadapku, tak tahu aku, bagaimana aku harus bersyukur terhadapmu, berkata begitu, air matu nona ini mengucur pula. Kata-katanya itu pun lembut sekali. Syele mengawasi, lah terharu sekali. Tapi tiba-tiba, pada air matu sinona ia menampak bayangannya Ciehoa. Lantas mukanya menjadi merah sendirinya. Di dalam hati sanuberinya, ia jengah terhadap nona shiko itu. Hatinya berdenyut. Maka ia melepaskan tangannya senglem, yang ia genggam. Musuhku bukan cuma satu orang, berkata senglem. Ia tidak melihat perubahan orang. Masih ada satu lagi, yang mungkin terlebih hebat daripada Beng Sintong, kenapa aku belum pernah mendengar kau menyebutnya Ciehoa tanya. Aku pun baru mengetahui hari ini, senglem lantas menuturkan halnya, seberlalunya Ciehoa, telah muncul rombongannya seobohun bokya, dan bagaimana rombongan yang liahai itu sudah mengacau pertempuran, hingga dua-dua pihak Bin San Pei dan Beng Sintong menampak kerusakan besar. Ia tuturkan pembicaraan di antara orang Ciehoa bun itu dengan Beng Sintong, yang kenal satu pada lain dan pernah bekerja sama menyerbu keluarga Lee. Jikalau begitu tak heran Beng Sintong menyikir dengan membawa lukanya, kata Ciehoa Lee, yang sekarang baru mendusin. Jadinya dia bukan kalah di tangannya Kim Kong Taisu, di dalam hatinya, ia berkata, soobon bokya ialah ahli racun nomor satu di kolong langit ini, dua belas pembantunya yang berbaju kuning itu juga liahai semuanya, kalau begitu, mereka benar terlebih sulit dilawannya daripada Beng Sintong, toh ia berkata, menambahkan, tak peduli berapa banyak musuhmu serta bagaimana mereka liahai, pendek, sebelum kau berhasil dengan pembalasanmu, pasti aku tidak akan berpisah dari kau senglem menjura dalam pada pemuda itu. Selama hidupku ini, tidak berdaya aku membalas budi kau, ia kata pula, biarlah aku membalasnya di lain penitisan, tak peduli aku mesti jadi kerbau atau kuda, kata-kata ini mempunyai dua maksud. Sebenarnya ia hendak membalas budi dengan menyerahkan dirinya, akan tetapi di dalam hati si Ie sudah ada orang lain, maka itu budi itu tak dapat ia membalasnya. Si Ie memimpin bangun pada nona itu, terhadap kata-katanya ia berpura-pura pilon. Jangan mengucap begini, ia kata perlahan. Ketika dulu aku dilukai Beng Sintong, bukankah kau yang menyembuhkannya? Sudahlah, sekarang kau baru sembuh tidak dapat kau banyak pikir. Kita beristirahat di dalam gua saja. Eh, mengapa pedangmu lebih satu ketika senglem menjura, pedangnya kebentur tanah dan berbunyi, mendengar itu, perhatian si Ie tertarik, hingga ia melihat pedang si nona ada dua dan yang satunya itu, bukan pedangnya kiaw pak beng, bahkan ia merasa mengenali pedang itu. Inilah pedang pusaka sahabatmu, jawab si nona, tertawa. Apakah kau sudah tidak mengenalinya si Ie mengawasi tajam, lantas ia tertawa. Ah, kiranya pedang tong kengtian katanya. Inilah Yuliong Kiam, pantas aku seperti mengenalnya. Kau berguyon hebat tong kengtian bangsa ksatia, dia beda dengan si Ie si berandalan. Si Ie tak terlalu menyenangi dia. Maka si Ie pikir, kengtian si bau itu, biarlah dia mendapat sedikit rasa. Hanya karena ini, mungkin nanti terbit kesulitan, Yuliong Kiam pedang pusaka Tian San Pei dan Tong Siaulan diakui sebagai orang rimba persilatan nomor satu, sekarang pedang pusakanya itu lenyap, pasti itu dapat dianggap sebagai suatu kejadian yang memalukan sekali, tak peduli Tong Siaulan sangat sabar, apabila dia mengetahui itu, pasti dia bakal mencampur tahu. Menurut aturan rimba persilatan, memang kejadian semacam itu tak dapat disudahi saja. Itulah sebabnya si Ie menganggap perbuatan senglem keterlaluan. Nonale sebaliknya acuh tak acuh. Aku, bukannya berguyon di akata. Kau lupa bahwa leluhurku muridnya Chowisu Kiau Pak Beng, serta aku sendiri pernah memberi hormatku kepada tulang-tulang rerangka Chowisu itu, yang telah meninggalkan pesannya, siapa menerima warisannya dia mesti menjadi muridnya di lain penitisan. Antara pesan itu ada yang membilang, siapa mendapat kitab wasiatnya, dia mesti membalaskan sakit hati Chowisu terhadap Tio Tan Hong, dan andai kata Tio Tan Hong, sudah menutup mata, pembalasan mesti dilakukan terhadap turunannya. Ringkasnya, turunan Tio Tan Hong harus diajar adat Kim Si Ie tertawa. Ketika Kiau Pak Beng menulis surat wasiatnya itu, ia kata, tempohnya sudah 200 tahun paling sedikit. Maka itu mungkin dia bakal menyangka bahwa kita lah yang berhasil menemukan warisannya itu. Pula sekarang ini, bukan saja kuburan Tio Tan Hong sudah tak ada bekas-bekasnya, juga turunannya sangat sulit untuk diselidiki. Aku tidak sependapat dengan kau, senglem membantah. Memang mungkin turunan Tio Tan Hong sukar diselidiki lagi akan tetapi pendiri Tian San Pei ialah Tian Toh pernah mendapat petunjuknya Tio Tan Hong. Bukankah dengan begitu Tian San Pei dapat dipandang sebagai turunan Tan Hong juga? Maka itu hari ini aku menghendaki ini pedang Yuliong Kiam dari Tongkeng Tian, untuk sedikitnya bisa juga melampiaskan penasarannya Kiao Tio Wisu dulu hari. Sekarang ini aku lagi menghadapi musuh besar, tak ada kesempatan untuk pergi mainnya teroni gunung mereka. Siye terkejut. Ia tidak sangka senglem menganggap demikian sungguh-sungguh pesan Kiao Pak Beng itu. Siye, ia dengar senglem berkata pula habis berhenti sejenak, kau juga terhitung sebagai seorang yang pernah menerima budinya Kiao Tio Wisu, maka jikalau kau dapat membantu aku merampas pulang kitab bagian bawah itu, kita kemudian bakal menjadi orang-orang tanpa lawan. Itu waktu, aku bukan cuma menghendaki Tian San Pei tunduk, juga aku ingin semua partai di kolong langit ini mengakui keunggulan ilmu silat Chow Wisu dan taklu karenanya. Secara demikian barulah tak sia-sia Chow Wisu menyiksa diri di Pulau Kosong serta terlampiaslah sudah penasaran keluarga ku selama 300 tahun.